Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrohmanirrohim atas rahmat Allah SWT. Kita diperjumpakan dalam virtual meeting Zoom untuk belajar bersama tentang teknik pelepasan emosi sebagai rangkaian webinar kesehatan mental. Kali ini adalah page keempat. Nanti ada dua materi yaitu teknik pelepasan emosi dengan self dan teknik pelepasan emosi dengan CVC. Dipersebahkan oleh Yayasan Kreativitas Membangun Indonesia di mana Yayasan kami sebelumnya adalah komunitas sejak 2016 bergerak di bidang sosial, pelatihan, juga literasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang masih sakit. Tadi ada yang jabri bahwa bapak-ibunya kena COVID. Juga kita berduka beberapa di antara kita ada keluarga yang sudah dipanggil Allah SWT. Semoga mendapat tempat terbaik dan yang sakit segera disembuhkan. Amin, amin. Pada kesempatan ini nanti selama hampir 3 jam akan dipandu oleh kawan kami sebagai pengurus dari HSM Ratings Resmen Membangun Indonesia adalah Ibu Siti Kamilia M. Pesi Psikolog. Beliau akan memandu acara sampai nanti jam 12. Silakan teman-teman mengikuti arahan beliau. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau disampaikan dulu? Baik, kalau tidak ada, saya stop share. Saya beri kesempatan untuk Ibu Siti Kamilia. Kami biasa memanggil Mbak Meli untuk men-share materi Hulu-hulu ya. Persilahkan. Siap. Terima kasih Ibu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu peserta webinar Kesehatan Mental Batch 4 Kali ini. Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah Tidak terasa sekarang sudah hari ke-27 ya. Kita berpuasa. Sudah detik-detik terakhir. Semoga amal ibadah yang kita jalankan bisa meningkatkan amal iman taqwa kita kepada Allah SWT. Amin. Baik untuk mempersikat waktu seperti yang disampaikan Ibu Sofi tadi. Untuk seri pertama ini adalah tentang teknik pelepasan emosi dengan terapi safe ya yang akan disampaikan oleh Ibu Lulu atau Ibu Mamlu Atul Khairia. Sebelumnya saya akan membacakan sisi beliau yaitu Ibu Lulu Mamlu Atul Khairia MC Psikolog lahir di Nganjuk tahun 78 seusia ya kita belulu S1 di Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang S2 di Magister Profesi Psikologi UNIR Surabaya beliau sebagai dosen luar biasa di Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya juga sebagai terapis dan narasumber posyandu remaja dan safe healing trainer. Sudah sering mengisi seminar dan training tentang safe ya Bu Lulu ya jadi kemampuannya tidak diregulkan lagi insyaallah. Oke baik langsung saja saya persilahkan Ibu Lulu untuk menyampaikan materi tentang safe. Pada pagi hari ini kita akan belajar teknik safe apa itu safe yaitu spiritual emotional freedom technique Next Mbak Melly spiritual emotional freedom technique itu adalah gabungan dari 15 macam teknik terapi termasuk diantaranya yang adalah psychology kemudian spiritual power untuk mengatasi masalah-masalah emosi yang menyebabkan penyakit fisik atau penjelas fisik safe ini sangat efektif dan sangat mudah dibelajari jadi cukup cepat dan mudah untuk mengatasi masalah-masalah emosi maupun masalah-masalah fisik Next apa manfaat dari manfaat dari safe oke next Mbak Melly manfaat safe yang pertama adalah untuk healing kemudian apa itu healing healing mengatasi masalah fisik maupun emosi masalah diri sendiri atau membantu orang lain masalah ringan ataupun berat dan healing ini juga untuk mengatasi atau membantu orang yang mau diterapi ataupun tidak mau diterapi kemudian jawatan ada empat manfaat yang pertama adalah healing kemudian happiness happiness ini adalah bagaimana kita mencapai kedamaian hati kemudian kebutuhan apapun kondisinya kemudian manfaat yang keempat itu adalah sukses bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan kemudian energi juga dan yang keempat adalah greatness itu mencapai kemuliaan bagaimana kita bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang tapi dalam sesi kali ini kita hanya membahas di manfaat yang pertama saja karena untuk keempat-empat ini butuh training selama dua hari full butuh untuk waktu dua hari full jadi saat ini pada pagi hari ini kita hanya membahas masalah healing oke next Mbak Meli oke lanjut ya tadi manfaat manfaat safe manfaat safe yang pertama healing happiness success dan greatness pada pagi hari ini kita hanya membahas untuk manfaatnya healing ya healing untuk mengatasi masalah fisik maupun emosi next Mbak Mbak Meli yang masalah fisik maupun emosi kemudian masalah diri sendiri dan bantu orang lain untuk mengatasi masalah atau gejala ringan maupun berat atau kronis untuk membantu orang yang mau diterapi dan yang tidak mau diterapi kemudian juga bisa diaplikasikan ke dewasa maupun anak-anak next masalah fisik itu apa aja mungkin bisa migren nyiri menstruasi kemudian jantung diabetes darah tinggi stroke kanker dan lain-lain next masalah emosi masalah emosi bisa stress marah cemas tulisah fobia kecanduan kemudian obesitas dan lainnya next Mbak Meli masalah anak-anak ini bisa juga mengatasi masalah anak yang mungkin masih suka ngompol ini dulu juga saya terapkan di klien saya ketika saya masih kerja di pus-pus mas ya kemudian malas belajar kecanduan game melawan orang tua dan lain sebagainya next Mbak Meli apa sih keunggulan dari chef ada 10 keunggulan chef yang pertama efektif kenapa efektif karena sudah ya sudah dipraktekan sekitar 25 ribu orang lebih bahkan di Indonesia Malaysia Australia Brunei kemudian kalau EFT nya sendiri sudah sekitar 500 ribu di dunia ya jadi chef ini yang pertama keunggulannya adalah efektif yang kedua cepat kenapa cepat cukup dalam waktu 5 sampai 50 menit bisa membantu klien atau pasien kemudian chef ini juga mudah mudah untuk dipelajari jadi jadi pada pagi hari ini nanti panjeningan semua bisa praktek dan nanti juga bisa digunakan untuk membantu diri sendiri ataupun juga membantu orang-orang di sekitar terutama keluarga dan chef ini cukup murah cukup murah kalau dibandingkan kalau kita sakit dan harus opnam di rumah sakit jadi chef ini cukup murah yang selanjutnya adalah aman kenapa aman karena tidak menggunakan alat kita hanya menggunakan dua jari dan hati kita tidak pakai jarum ataupun pakai alat-alat yang lainnya jadi sangat aman sekali jangan takut untuk overdosis kemudian memberdayakan kenapa memberdayakan ketika kita mempraktekan ke orang lain kemudian kita itu juga sama juga mengajarkan ke orang lain sehingga si klien atau pasien itu tidak tergantung pada terapis dan chef ini juga universal universal bisa dipraktekan oleh siapa saja suhu agama apapun jadi universal sangat universal sekali kemudian compatible compatible ini bisa di-combine dengan teknik-teknik terapi yang lain kemudian keunggulan yang selanjutnya adalah ilmiah bukan supranatural bukan magic bukan klinik semuanya itu ada ilmu atau teori-teori yang mendasari jadi chef ini sangat ilmiah sekali kemudian komprehensif komprehensif disini bisa mengatasi masalah fisik maupun masalah emosi next Mbak Meli 10 keunggulan chef kemudian ada 15 teknik 15 teknik yang membuat chef ini sangat sederhana tapi efektif sekali ada NLP MDR logoterapi psikoanalisis kemudian sedona metode tapi ini tidak akan saya jelaskan satu persatu karena kalau saya jelaskan satu persatu butuh satu semester lebih karena kita hanya diberi waktu sekitar satu setengah jam jadi disini hanya energi psikologi dan powerful prior energi psikologi dan powerful prior loving kinesterapi ini di batch dua atau satu sudah pernah saya sampaikan nanti sedikit saja saya singgung tentang loving kinesterapi ini adalah cinta dan kebaikan hati seorang panseller ataupun terapis itu bisa menyembuhkan bisa membantu menyembuhkan klien atau pasien kalau kita sedang praktek untuk membantu klien ataupun pasien next Mbak Melly ini tiga teknik yang paling penting di dalam set itu tadi yang pertama adalah energi psikologi energi psikologi itu apa energi psikologi itu adalah seperangkat prinsip dan teknik memanfaatkan sistem energi tubuh untuk memperbaiki kondisi pikiran emosi maupun perilaku ini adalah energi psikologi ini termasuk baru tapi sangat efektif sekali dalam membantu klien ini menggunakan energi sistem energi di dalam tubuh kita next Mbak Melly yang selanjutnya adalah powerful prior dan yang terakhir adalah loving kindness terapi next energi psikologi next Mbak Melly langsung ke tokoh-tokohnya energi psikologi tadi sudah saya jelaskan bahwa merupakan seperangkat prinsip dan teknik memasukkan sistem energi dalam tubuh untuk memperbaiki emosi perilaku kemudian pikiran juga ini adalah tokoh-tokohnya dalam energi psikologi yang pertama Josh Goodhead ini ahli di dalam kinesiologi atau siropraktik dia menggunakan titik-titik meridian kemudian John Diamond ini beliau juga ahli di dalam energi psikologi rojil kalahan ini founder TFT tok terapi kemudian kalau Gary Creek ini EFT EFT ini juga masuk dalam energi psikologi kalau Steve Will ini EFT untuk kinerja untuk meningkatkan kinerja dalam apa dalam diaplikasikan dalam perusahaan gitu ya kemudian bagaimana menekatkan kinerja karyawan ini Steve Will kemudian Pak Ahmed Faiz Zainuddin ini adalah founder Seth yang beliau belajar langsung ke Gary Creek ini jadi ibaratnya kalau di dalam hadis itu sanatnya silsilahnya silsilahnya energi psikologi itu beliau beliau ini kalau yang terkenal adalah Gary Creek yaitu EFT Emotional Freedom Technique Pak Ahmed Faiz ini beliau belajar ke Gary Creek oke next Mbak Melly di dalam tubuh manusia itu ada sekitar 361 titik meridian ya kalau orang yang sudah mempelajari tentang akupuntur pengobatan timur itu akan mempelajari sekitar 361 titik meridian dan ada 12 jalur energi kalau diibaratkan listrik itu ada 12 saklar menurut energi psikologi ada ketidaksimbangan dalam tubuh emosi yang mengganggu emosi pikiran atau perilaku itu karena ada saklar yang off makanya dengan set ini dengan teknik tappingnya itu mengonkan saklar yang off tersebut tapi untuk save ini kita tidak akan belajar 361 titik kita hanya belajar 18 titik untuk versi shortnya itu 9 untuk versi panjangnya adalah 18 titik kalau di EFT mungkin hanya sekitar 14 titik tapi kalau di akupuntur 361 titik meridian next Mbak Melly ini kalau kita lihat dari hasil EEG otak manusia itu kalau yang normal itu warnanya biru normal itu warnanya biru tapi kalau sudah mengalami kecemasan kemudian stress stress itu akan berubah warna ketika EEG next Mbak Melly jadi untuk mengetahui apakah efektivitas tapping untuk mengatasi mengatasi gangguan fisik maupun emosi ini bisa dilihat praktek atau penelitian dari Dr. Fenstein tentang orang yang mengalami ansietas atau ansietis disorder itu kalau di foto menggunakan EEG itu otaknya hampir 50% berwarna kemerahan pink kemerahan kemudian dilakukan tapping next Mbak Melly dilakukan tapping selama 4 kali putaran ini dilakukan tapping selama 4 sesi atau 4 kali putaran itu sudah mulai sedikit berkurang yang berwarna kemerahan kemudian dilanjutkan 8 sesi putaran sudah yang berwarna pink atau kemerahan ini sudah semakin sedikit setelah 12 sesi putaran tapping ketukan-ketukan tadi yang merah merah atau yang berwarna pink kemerah-merahan itu hilang artinya di sini teknik tapping teknik tapping yang ada di EFP maupun SAFE itu sangat efektif untuk mengatasi klien atau pasien yang mengalami gangguan kecemasan itu bisa dilihat juga dari hasil EEG otaknya yang tadi kalau cemas itu warnanya pink kemerah-merahan sekarang sudah kembali menjadi biru selain dipraktekan untuk neurosemital juga untuk melihat struktur darah dari klien ini adalah Rebecca Marina ini klien dengan fobia ayam dan apukat Rebecca Marina ini klien dengan fobia ayam dan apukat ketika dilihat struktur darahnya ini terlihat menggumpal-gumpal menggumpal-gumpal orang yang memiliki fobia ayam dan apukat ataupun juga orang yang memiliki alergi itu ketika difoto struktur darahnya menggumpal setelah di tapping setelah di tapping itu akan normal normalnya seperti ini normal struktur darah ketika difoto itu tidak lagi menggumpal-gumpal normalnya darah orang yang sehat kalau tadi karena Rebecca dalam kondisi sakit dari kondisi sakit itu darahnya gumpal setelah di tapping darah yang normal itu akan tampak seperti yang digambar tidak menggumpal-gumpal kemudian dicoba apakah juga set ataupun tapping itu sangat efektif juga untuk mengatasi emosi Rebecca Marine ini diminta untuk mengakses kejadian-kejadian yang menyedihkan membuat dia sedih setelah itu dilihat struktur darahnya itu kalau dalam kondisi sedih struktur darahnya seperti air mata seperti air mata tampak di dalam gambar seperti air mata next lalu dia juga diminta bagaimana ketika dia merasa bahagia merasakan kebahagiaan merasakan cinta struktur darahnya itu berdekatan struktur darahnya berdekatan jadi wajar kalau orang yang sedang jatuh cinta itu senenganin dusel karena struktur darahnya orang yang sedang jatuh cinta orang yang lagi kesem penuh dengan bunga cinta itu struktur darahnya berdekatan seperti yang digambar jadi kalau orang yang jatuh cinta itu senenganin dusel ya wajar ya karena memang pengennya itu deket-deket dengan orang yang dicintai ya jadi ini sekali struktur darahnya berdekatan next ya kemudian ketika si pasien Rebecca Marinin diminta untuk berdoa secara apa namanya pusuk itu penuh hati tulus gitu kemudian di foto gitu ya struktur darahnya itu ada cahaya ada cahaya jadi orang yang berdoa dengan tulus penuh hati dan dengan cinta itu ketika di foto struktur darahnya itu ada cahaya next kalau tadi tentang energi psikologis yang adalah tentang powerful prayer mungkin banyak orang yang apa doa itu enggak apa ya bukan ilmiah bukan sesuatu yang ilmiah tapi disini dibuktikan bahwa powerful prayer atau karena di safe ini adalah spiritual spiritual emotional freedom mengapa menggunakan spiritual ini next mbak meli ada seorang dokter ahli penyakit dalam dokter penyakit dalam dokter lari dose ini yang melakukan penelitian ekstensif tentang efek doa terhadap kesembuhan pasien pelintian ini sempat mengguncang dunia kedokteran barat karena ini dijelaskan secara rinci dan meyakinkan dalam bukunya The Healing Word The Power of Prayer and the Practice of Medicine inti pesan yang disampaikan oleh dokter lari dose itu adalah bahwa doa dan spiritualitas memiliki efek yang sama besar dalam penyembuhan dibanding dengan obat dan operasi bedah sehingga di dalam dokteran di barat sana sekarang ada mata kuliah khusus yaitu mata kuliah doa beliau penelitiannya dilakukan selama 10 bulan ini menggunakan doa jarak jauh dengan doa jarak jauh metode penelitiannya prospektif randomis dan yang dilakukan itu dilakukan dari jarak jauh pasien yang didoakan pasien yang didoakan tidak tahu jika dia didoakan pasien perawat dokter dan peneliti tidak saling kenal jadi penelitian yang beliau itu doa jarak jauh pasien yang didoakan itu tidak tahu dan orang yang mendoakan juga tidak kenal pasien yang didoakan tersebut sampelnya ada 393 pasien sakit jantung ini dilakukan selama 10 bulan dari hasil penelitian tersebut hasilnya adalah orang-orang yang memiliki pasien yang sakit jantung itu lebih jarang terkena serangan jantung kemudian lebih sedikit membutuhkan obat dan antibiotik kemudian lebih jarang dilakukan intubasi maupun dipasang ventilator jadi maka dari itu beliau menyimpulkan bahwa doa dan spiritualitas itu memiliki efek yang sangat besar dibandingkan obat dan operasi bedah jadi apalagi kita mungkin yang seorang muslim ataupun di agama lain pun juga pastinya dianjurkan untuk berdoa dan doanya sangat ilmiah bukannya apa namanya bukannya tidak ilmiah makanya dulu waktu Pak Pak Demo itu masih banyak yang mempertanyakan bagaimana spiritualitas itu atau doa bisa menyembuhkan klien Pak Lulu waktunya lima menit lagi ya next kita nanti belum praktek langsung habis ini kita praktek langsung nextnya lagi Mbak Melly powerful prayer itu adalah yang pertama next Mbak Melly langsung aja Mbak Melly langsung tiga-tiganya ya itu klik-klik ya itu adalah khusuk yang dinamakan kekuatan doa powerful prayer atau doa yang kuat itu adalah ketika kita berdoa dengan khusuk kemudian dengan tulus dan dengan cinta gitu gimana kita bisa khusuk kalau kita gak cinta gitu ya jadi kita harus cinta dulu ya cinta sama Tuhan cinta sama Allah baru kita bisa khusuk ini adalah powerful prayer next Mbak Melly kita akan praktek ya ini praktek untuk set ini yang versi short adalah sembilan titik next sebelum kita praktek ada hal yang perlu diperhatikan next Mbak Melly ya ada tiga langkah dalam save versi longkap maupun versi ringkas ya maupun versi pendek yang pertama adalah set up yang kedua adalah tune in yang ketiga adalah tapping apa itu set up next Mbak Melly sebelum kita melakukan tiga langkah dari set tadi ya set up tune in dan tapping sebelum setting sebelum setting itu yang pertama adalah hindari energi toksin ya jauhkan dari HP ke alat elektronik kemudian perhiasan jam tangan perhiasan kemudian ada juga orang yang alergi tertentu seperti kulit gitu ya meskipun mungkin efeknya tidak sebegitu signifikan tapi langkah baiknya hindari energi toksin kemudian minum air putih sebelum melakukan set kita minum air putih next kemudian setelah menghindari energi toksin dan minum air putih kita mengidentifikasi rasa sakitnya identifikasi rasa sakitnya kalau sakit fisik next Mbak Melly mengidentifikasi rasa sakit itu kalau misalnya sakit atau kejauh-kejauh fisik itu rasanya bagaimana harus jelas cekot-cekot cenut-cenut nyeri kaku rasanya seperti apa kemudian lokasi sakitnya dimana lokasi sakitnya itu di kepala di kepala sebelah kiri ataupun di kepala sebelah kanan depan samping itu kita harus jelas lokasinya setelah mengidentifikasi rasa sakitnya misalnya kepala saya sebelah kanan cekot-cepot kemudian yang ketiga adalah intensitas sakitnya intensitas sakitnya itu kita berikan level atau skala 0-10 kalau 0 berarti tidak terasa sama sekali 5 ya sedeng lah rasa cekot-cepotnya kalau 10 itu sangat cekot-cepot banget nyeri banget itu jadi ketika klien dateng itu nanti kita tanyakan rasanya seperti apa kemudian lokasinya dimana kalau di level kalau di skala 0-10 kira-kira di level yang mana misalnya cukup-cukup banget bu ya berarti 10 kita akan praktek next Mbak Melly untuk yang versi short tadi ya set up langsung aja Mbak Melly ya set up set up ini bisa dikatakan juga memulai niat ataupun doa ada dua cara untuk set up yang pertama adalah menekan dada di bagian dada itu sebelah kiri sebelah kiri sebelah kiri jadi letakkan tangan kanan di atas bahu sebelah kiri kemudian tarik sekitar 45 derajat jadi source pot ini adanya di dada sebelah kiri itu di atas jantung jadi meridianan pertama itu kemudian kita tarik sekitar 45 derajat kemudian kita tekan bukan diketuk-ketuk ditekan atau bahasa jawa ini diuyek-uyek diuyek-uyek atau ditekan mungkin bisa searah jarum jam atau atau sebaliknya kalau ini agak ditekan terasanya agak sakit ini ya ini jadi pertama letakkan tangan di bahu bahu sebelah kiri kemudian tarik tarik ke bawah sekitar kemudian kita uyek-uyek tekan searah jarum jam atau sebaliknya bukan diketuk-ketuk tapi diunyel-unyel atau diuyek-uyek layarnya Mbak Lulu agak bisa dimundurin biar kelihatan pas praktek dimundurin iya biar agak kelihatan pas ngoyek-ngoyek lebih jelas oke udah udah ini ya di uyek-uyek ini ya jadi bukan diketuk tapi diuyek-uyek atau diunyel-unyel searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam nanti kita ada sesi praktek ya langsung praktek ya oh ini langsung mungkin bisa dibuka kamera rekan-rekan supaya bisa terlihat oleh Ibu Lulu oke udah ya itu ada ada dua cara setup setup itu ada dua cara yang pertama adalah source pot ini tadi namanya source pot yang kedua yang kedua itu adalah mengetuk dua ujung jari ke bagian karate chop ya ini ya yang untuk mengetuk atau mengunyel-uyel tadi itu adalah ibu ini jari telunjuk sama jari tengah sama jari tengah jadi ini ya ini ya yang tadi yang pertama ini itu source pot ya setup itu ada dua cara source pot atau ini karate chop pilih salah satu pilih salah satu source pot ataupun karate chop yang akan dipakai jadi bukan dua-duanya ya salah satu dua-duanya ya salah satu biasanya biasanya kalau anak-anak saya menggunakan karate karate chop kalau anak-anak saya menggunakan karate chop karena saya ngobrol saya ngobrol dengan anak-anak itu dengan ini di tapping ini tapi kalau orang dewasa saya lebih sering menggunakan source pot kalau anak-anak saya karena karena sambil sambil ngobrol-ngobrol biasa tapi kita melakukan set up ini set up yang pertama langkah pertama adalah set up jadi set up nya source pot atau karate chop sudah ketemu tadi waktu diuyek-uyek terasa agak sakit itu di atas jantung titik meredion ada sebelah kiri ya di sebelah kiri bukan kanan betul enggak ibu ibu Agustina ya itu yang kalau sakit itu adalah maaf kalau terasa sakit apa itu sudah benar itu karena itu karena itu adalah di atas jantung tapi biasanya kalau kita sudah sudah sering praktek gitu ya bisa mengindikasikan kalau kita sudah sering praktek ketika ketika set up source pot itu kalau diuyek-uyek sakit sekali itu bisa mengindikasikan bahwa si klien atau pasien itu sedang mengalami gejala atau sakit tertentu di tubuhnya entah itu mungkin mah ataupun gejala fisik atau gejala secara emosi atau psikis ya ya iya bu benar iya makanya itu kalau kalau nanti kita sudah sering praktek itu karena saya selama kurang lebih lima tahun di mana di puskesmas jujur saya ingat pesan guru saya try it for everything jadi saya semua pasien semua klien itu saya karena saya ingin mengetahui keefektivitasan safe ini ya net set up ini set up ini saya set up ini kan sama dengan juga kita niat gitu ya doa jadi kata-katanya set up itu adalah ya Tuhan ya Tuhan ya Allah ya kemudian walaupun 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 apa walaupun tadi ketika identifikasi rasa sakit itu rasanya bagaimana misalnya walaupun kepala saya yang sebelah kanan rasanya cepot-cepot ya atau rasanya sakit saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya ini kalau fisik terus kalau emosi bagaimana oh adakah batasnya waktu dalam muyek-muyek enggak ada enggak ada ya apa namanya enggak ada waktunya harus lama mengindah ya kita bisa mengirang-mirang sendirilah ya set upnya ya ya Tuhan walaupun kaki kiri saya terasa nyeri gitu saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya ini kalau masalah fisik kalau masalah fisik bagaimana misalnya saya kesel maaf ya Mbak Melly saya kasih contoh ini misalnya ya Mbak Melly saya setia ya Tuhan ya Allah walaupun saat ini saya sedang terkewah kesel sakit hati sedih gitu ya ya sama ini mungkin bisa disebutkan orangnya sama siapa kejadiannya apa gitu ya saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan padamu kedamaian hati saya ya nanti di akhir ada variasi tentang kalimat set up ya jadi kalimat set up itu sangat fleksibel tapi yang harus ada itu adalah saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kalau sakit fisik kesembuhan saya kalau masalah masalah psikis atau emosi kedamaian hati saya kebahagiaan saya ketenangan saya ya jadi kalimat set up itu sangat fleksibel yang harus ada hanya saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu gitu-gitik ya itu kalimat set up sebentar lanjut dulu ya lanjut dulu Mbak Melly tiga hal penting dalam set up ya itu tadi sampaikan masalah Anda padanya kemudian ikhlaskan hati Anda untuk menerima masalah yang asetan gitu ya kalau di dalam psikologi itu ya terima dulu ya kamu merasa kecewa kamu merasa merasa jengkel sakit hati marah gitu sampaikan itu kemudian terima setelah terima pasrahkan pasrahkan kepada Tuhan makanya disini unsur spiritual sangat kental gitu ya powerful spiritual power disini jadi kita menyampaikan masalah kemudian ikhlaskan dan pasrahkan next Mbak Melly setelah set up kita akan melakukan tune in langsung Mbak Melly apa itu tune in tune in itu adalah merasakan sakitnya ya tadi misalnya saya kecewa sama Mbak Melly saya misalnya sedih atau marah itu benar-benar rasakan kemarahannya rasakan sedihnya gitu ya kalau sakit fisik misalnya sakit itu teramat sakit ketika ketika kita misalnya sakit di kepala di kepala bagian belakang itu sakit ketika dibuat sujud ya anda semua ya panjendengan semua itu kan merasakan sakitnya ketika sujud ya sujud ya dibuat sujud jadi benar-benar benar-benar dikeluarkan sakitnya rasa sakitnya itu dikeluarkan ya rasa sakitnya dikeluarkan belum belum medis sebentar tadi yang masih tune in kemudian fokuskan pikiran kolokasi sakit sambil hati ini dipasrahkan kepada Tuhan itu tune in ya yang ketiga adalah tapping tapping ini menggunakan yang short adalah sembilan titik langsung Mbak Meli tapping yang pertama adalah langsung gambar yang besar aja Mbak Meli next langsung gambar besar yang pertama adalah crown titik di bagian atas kepala ya cara mengukurnya gini lihat tengah ini ya cara mengukurnya gini ya ini pas atau begini nanti sama pas ini ini ya ini ini diketuk-ketuk titik di bagian atas kepala oke ya itu diketuk-ketuk dengan dua jari ya dengan juga dua jari nanti ada sesi praktek kan Mbak Luluk ya langsung praktek ya ini langsung praktek next ini titik yang pertama ya di atas kepala yang kedua yang kedua Mbak Meli ini titik permulaan alis permulaan alis permulaan alis diketuk-ketuk ini pas ada tulangnya ya pas tulangnya permulaan alis ini diketuk-ketuk oke yang pakai kacamata kacamatanya dilepas ya yang kacamatanya dilepas ini yang kedua bisa di open camera Bapak Ibu biar terlihat kita itu titik yang kedua yang ketiga Mbak Meli yang ketiga yang ketiga itu di atas tulang samping mata ya kalau pakai jilbab pakai jilbab itu mungkin agak di ini ya ujung ujung mata ini pas pas kena tulangnya ya pas kena tulangnya tulangnya ujung alis ya ujung alis di atas tulang samping mata kalau tadi pangkal alis disini ini ujung alis ini atau ujung mata tulang-tulang samping mata pas kena ini ya kalau pakai jilbab pakai jilbab pas kena di bawah kelopak mata ini ada tulangnya ya pas tulangnya juga di bawah kelopak mata oke biasanya kalau udah gini ada yang apa namanya apa bukan berdem kayak gitu loh soalnya ini kalau lagi mual-mual ya masuk angin ini biasanya di bawah ini jadi kadang kalau enggak oh belum gitu ya bawah merupakan 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 ini oke itu yang keempat yang kelima jadi tadi yang pertama ini ya yang pertama satu dua tiga empat ya lima di bawah hidung bisa dua-duanya bu tapi kalau untuk satu kali putaran itu nanti kita satu-satu dulu misalnya yang sekarang sebelah kanan kanan semua dulu nanti kalau sebelah kiri-kiri semua dulu gitu ya oke ini di bawah hidung yang ke enam di antara jagu dan bagian bawah bibir pas jeglongan ya pas ini ya apa namanya ya ada kalau bahasa jawa ini pas itu di antara dagu dan bagian bawah bibir oke yang nomor tujuh nomor tujuh nah nomor tujuh ini maaf sudah buka ya ini di ujung tempat bertemunya tulang dada atau polar bone ini kalau di bawah leher itu ada yang dinamakan tulang kerah tulang kerah pas ada kayak nekernya ada kayak kelerengnya ya sudah ketemu sudah ketemu kalau pas kerah kerah baju gitu di bawah ini di bawah leher ada dua tulang yang kelihatan menonjol kayak neker itu nah di ujung nekernya itu pasti ujung yang gundukannya itu itu kita tapping kita ketuk-ketuk ya ini biasanya juga kalau lagi tenggorokan sakit gitu ya batu gitu biasanya saya suka ketuk-ketuk di alas ini oke itu yang ketujuh yang kedelapan yang kedelapan Mbak Meli ya yang kebelap dan kedelapan ini adalah pas di bawah ketia tapi antara laki-laki sama perempuan beda ya antara laki-laki sama perempuan beda ya di bawah ketia sejajar dengan puting susu kalau pria gitu ya kalau pria itu ini di bawah di bawah di bawah ketia itu yang sejajar dengan puting susu kalau pria kalau perempuan itu tepat di bagian tengah tali BH tali berah ya pas di tengah-tengahnya tali berah ya ini di ketuk-ketuk ya diketuk-ketuk atau bisa juga begini ini dikempit pas ujung yang tangan ini dikempit gini ya pas ujung kelingking itu yang diketuk-ketuk ya itu yang diketuk-ketuk ya ini biasanya kalau ada gangguan di pencernaan ini biasanya terasa misalnya tadi ya emah gastritis ini kalau pas diketuk-ketuk rasanya sakit ini yang ke-8 oke yang ke-9 Mbak Meli yang ke-9 itu kalau pria 2 cm di bawah puting susu ya bener bu 2 cm di bawah puting susu ya kemudian kalau apa namanya kalau yang perempuan itu mungkin pas kawatnya bra ya tulang dada itu jadi pas di bawahnya payudara itu mungkin pas pas kawatnya kalau kalau berannya ada kawatnya tapi paling enggak itu di di bawahnya bagian bawah tulang dada dan bagian bawah payudara ini diketuk-ketuk oke ya oke itu versi short mau praktek itu atau langsung ke versi panjang versi lengkap langsung aja dulu ya gimana Mbak Meli waktunya sudah mau habis ya saya lanjutkan aja ya Mbak Meli waktu praktek sisa 13 menit oh iya gak apa Mbak Meli karena kita tadi kan mulainya juga enggak jam 9 kita mulainya 9.20 oh iya iya kan udah 30 menit waktu presentasi ini udah lewat oh iya karena belum tanya jawab enggak mau oke ada diketin Mbak Lul ya versi lengkap tadi sudah 9 titik ya mungkin saya ulangin lagi Bernis 9 titik yang pertama itu tadi kita apa ya yang langkah pertama adalah set up set up itu juga bisa dikatakan dengan doa ataupun niat ya set up bisa di short spot atau karate chop kemudian tune in tune in merasakan sakitnya kalau masalah-masalah sakit fisik ya rasakan sakit fisiknya itu misalnya digerak-gerakan sakit ya gerak-gerakan kepalanya kalau masalah emosi itu hadirkan peristiwanya ya kemudian rasakan sedihnya rasakan kecewanya setelah tune in setelah tune in ya saya ikhlas saya pasrah kemudian kita ketuk-ketuk di bagian prone ya nah ketuk-ketuk ini sambil kita mengucapkan ya Tuhan saya ikhlas saya pasrah ya Tuhan saya ikhlas saya pasrah ini yang pertama yang kedua di titik ini ya Tuhan ya Allah saya ikhlas saya pasrah dua yang ketiga ini ya itu saya ikhlas saya pasrah kemudian ini ya terus kemudian di bawahnya hidung di bawahnya mulut ya kemudian kolarbon ya kolarbon kemudian di bawahnya ketia dan di bawahnya puting susu atau payudara nah itu versi short versi panjang versi lengkap langsung ke gambar besar aja Mbak Meli langsung ke gambar besar itu ibu jari ya dari kan ini ya ya ibu jari ini ini lanjutan dari yang tadi ya ini lanjutan ini yang versi kan versi short itu 9 titik versi panjang 18 titik ini ya bagian luar ibu jari diketuk-ketuk kemudian setelah ibu jari jari telunjuk ya lanjut jari tengah lanjut jari manis ya kemudian lanjut jari kelingking ya ini 5 jari oke oke udah langsung Mbak Meli selanjutnya ya kemudian yang ke 15 ya tadi ya udah 9 ya 10 11 12 13 14 15 itu bagian dalam tangan yang berbatasan dengan telapak tangan ya ini yang telapak tangan ini mengetuk-ngetuknya itu ya itu menggunakan 4 jari ya bagian dalam tangan oke yang nomor 16 baliknya ya yang 16 baliknya bagian dalam tuang tangan berbatasan dengan telapak tangan oke yang 17 Mbak Meli Karatecop nah Karatecop tadi Karatecop yang untuk mata ini Karatecop 17 dan yang 18 ini agak kompleks ya yang 18 ini yang dinamakan dengan gamut spot nah ini nanti ada teknik IMDR juga ya bagian antara perpanjang tulang jadi antara tulang jari manis dan tulang kelingking ya ini jari manis dan kelingking ini pas tengah-tengahnya kelihatan enggak ya nih jari manis ya dan jari kelingking ya pas setengah-tengahnya itu nih ini gamut spot selagi diketuk-ketuk ini itu ada beberapa gerakan ya masih tetap diketuk-ketuk ini antara jari manis dan tulang kelingking next Mbak Melly nah dalam gamut prosedur ya sembilan gamut prosedur yang pertama adalah nanti kita minta klien untuk menutup mata kuat-kuat ini sambil dikinikan ya ini tetap masih tetap di tetap di tapping tetap di tapping kita minta klien untuk pejamkan mata kuat-kuat oke ya buka mata ya menerakan kemudian buka mata kuat-kuat melotot oke oke kemudian sudah gitu kita minta kalian untuk melirik 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 ya melirik ke kanan melirik ya bukan oleh ya melirik melirik ke kanan bawah kemudian melirik ke kiri bawah oke setelah itu memutar bola mata searah jarum jam oke memutar bola mata searah jarum jam kemudian berlawan dengan jarum jam ya atau bisa juga kalian biasanya gini ikutin gerakan ikutin gerakan tangan saya gini kemudian gini gini bisa jadi kalau kliennya itu mungkin kesulitan kita bisa menggunakan instruksi dengan jari tunjuk kita ya ikuti ikuti perintah saya menirik ikutin tangan saya oke gitu ya kemudian tengah kemudian ke bawah ini memutar bola mata searah jarum jam ataupun juga berlawan jarum jam kemudian ini masih gini terus ya masih di tapping terus itu tadi itu kemudian bergumam dengan berirama ingat ya bergumam dengan berirama selama tiga detik misalnya bergumamnya bergumam selama tiga detik itu yang berirama ya boleh mau soal apatan boleh pokoknya jangan satu kaset ya tiga detik jangan satu kaset nanti apa kliennya tidur yaudah kemudian kita minta untuk berhitung berhitung ya tirukan satu satu dua tiga empat lima bergumam lagi ini sembilan gamut prosedur jadi yang memang yang agak lama kompleks itu ketika di titik yang ke-18 ini tadi ya sekarang sembari ini diketuk kita melakukan sembilan gamut prosedur ya menutup mata kuat-kuat kemudian buka mata setelah itu buka mata lebar-lebar melotot kemudian melirik ke kanan melirik ke kiri memutar bola mata seolah jarum jam memutar bola mata yang berlawanan bergumam kemudian berhitung dan bergumam lagi oke ini yang terakhir ini yang terakhir nanti habis ini pertanyaannya Pak Meli ini ya variasi kalimat setup utarakan masalah Anda ikhlas dan pasrah utarakan masalah Anda karena begini begini namanya kayak orang curhat kemudian ikhlas dan pasrah makanya yang apa yang disini kuncinya itu adalah ikhlas dan pasrah jadi ketika waktu Ya Allah Ya Tuhan saya ikhlas saya pasrah Ya Tuhan Ya Allah Ya Rob saya ikhlas saya pasrah ini juga saya ikhlas saya pasrah ini 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 variasi kalimat setup nanti materinya akan saya berikan jadi bisa apa namanya diulang lagi kemudian atau dibelajari di rumah diajak praktek dulu Mbak dulu saya merasakan sekarang ini sudah selesai kita akan praktek pertama yang pertama identifikasi rasa sakitnya bebas ya boleh emosi boleh fisik bebas boleh emosi boleh fisik ya identifikasi rasa sakitnya monggo Bapak Ibu kita praktek bersama supaya rasa manfaatnya dibuka kameranya supaya bisa terlihat oleh pemateri gak ada kesalahan biar bisa diperbaiki ini di 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 share ya oh tadi sampun praktek ya langsung oke terus screen gak bisa gak bisa kelihatan semua oke monggo kita mau praktek atau langsung tanya jawab saya serahkan sama peserta saja ada yang bilang sudah praktek Mbak Meli tadi soalnya sudah langsung praktek mau langsung tanya jawab aja apa gak ada videonya ibu video-video di ini ada bu di itu juga sudah ada sebenarnya sih banyak videonya tapi gak saya sampaikan disini gitu tapi pada pada dasarnya ya mungkin nanti karena chef ini menggunakannya menggunakan dua jari ya dan hati kita jadi ibaratnya untuk minisli-minis sedikit gak masalah gak masalah ini gak tepat gak tepat-tepat banget gak masalah gak akan berpengaruh karena kita gak menggunakan alat dia beda kalau aku puntur harus tepat banget ya titik meridianya karena salah nusuk itu akan berpengaruh gitu ya tapi karena ini menggunakan misalnya begini ya ini ini agak ke depan agak ke belakang gak masalah namanya kita belajar kemudian kalau gak urut lupa gak masalah gak urut gak masalah kita masih belajar gak urut gak masalah jangan lupa balik lagi lanjutkan saja kalau saya terasa sakit yang pakai ini tadi ya daripada yang pakai ini tadi yang atas yang pakai tap yang atas itu kok lebih terasa sakitnya dan enak juga sakit tapi enak sakit daripada yang karate chop emang saya juga jarang menggunakan karate chop karate saya gunakan untuk anak-anak karena saya sambil ngobrol sama anak-anak jadi anak-anak bisa cerita masalahnya apa sambil dikeginin ada yang bukan sakit tapi geli jadi makanya anak-anak itu menggunakan karate chop berarti langsung tanya-jawab ya ini ini ada pertanyaan mbak lulu apakah boleh ganti tangan kanan atau kiri ataukah harus sesuai gambar oke mau tangan kanan tangan kiri bagian kanan kiri itu sebenarnya boleh-boleh saja tapi untuk kita itu belajar yang pertama itu ya misalnya yang kita ketuk bagian kanan kanan dulu semuanya ini kan kepala kemudian ini kanan kanan semuanya dulu itu itu satu kali putaran nanti mungkin ganti ke kiri gak apa-apa gak apa-apa bebas ya kanan dulu nanti juga gak apa-apa gak masalah gak masalah cuma urutan itu supaya kita memudahkan memudahkan belajar nanti kalau panjeningan sudah sering praktek nanti bisa modifikasi sendiri praktek untuk sakit leher tappingnya difokuskan di titik apakah bu lulu tadi di identifikasi dulu ya leher lehernya di sebelah mana harus jelas terus rasanya itu seperti apa rasanya seperti apa rasanya itu kita harus identifikasi dulu dengan jelas rasanya cenuk-cenuk kah nyeri kah cekot-cekot kah atau apa itu memang harus jelas dulu untuk masalah tappingnya dimana ketika titik yang di tapping itu terasa agak nyeri ada sakit itu diperlama misalnya tadi bukan diperkeras tapi tappingnya itu agak lama di titik ketika di tapping misalnya ada yang pakai kacamata kemudian ada pusing ada yang mual ketika saya tapping titik yang sebelah sini terasa kayak nyitrum dan agak sakit itu di tapping lebih lama bukan lebih keras lebih lama paling paling pendek itu kan adalah satu kali doa satu kali doa itu apa ya Tuhan saya ikhlas saya pasrah itu cukup ya Tuhan saya ikhlas saya pasrah mau lebih panjang ya Tuhan walaupun kepala saya bagian kanan sakit terasa cekot-cekot nyeri saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya ini yang mungkin yang lama tapi kalau mau pendek saya ikhlas saya pasrah ganti saya ikhlas saya pasrah saya ikhlas saya pasrah ya untuk sakit apapun ketika bagian titik meridian tadi di tapping terasa lebih sakit dari yang lain-lainnya itu di tapping lebih lama jadi yang di tapping bukan area yang sakit ya tapi tetap titik-titik tadi titik-titik tadi titik-titik tadi dan ketika yang titik-titik meridian tadi ketika di tapping terasa apa agak sakit ya lebih sakit itu di tapping lebih lama kemudian selanjutnya maaf tadi lupa yang di uyur-uyur di source pot itu searah jarum jam atau sebaliknya boleh searah jarum jam boleh sebaliknya pokoknya bukan bukan di ketuk tapi di uyur-uyur uyur-uyurnya boleh ya uyur-uyurnya itu boleh searah jarum jam atau berkebalikan jarum jam monggo silahkan bebas ya ya bebas oke kemudian kalau dilakukan pada klien kita mencontohkan gerakannya dan klien mengikuti dengan melakukannya boleh langsung berarti ya makanya tadi kan tidak bilang keunggulannya memberdayakan ya sehingga nanti klien bisa melakukannya di rumah enggak tergantung dengan terapis boleh apalagi kalau lawan jenis ya lawan jenis ya lawan jenis itu kita minta klien untuk menirukan ya boleh kemudian tapping oh belum atasnya titik ke delapan untuk perempuan tepatnya dimana ya lalu berapa lama waktu untuk tapping di tiap titik dari Ibu Siti Rahmawati berapa lama kalau lama itu relatif ya fleksibel enggak ada waktu harus berapa lama ini enggak semua kita yang ngukur sendiri berapa lama ataupun berapa keras ketukannya itu kita yang ngukur sendiri misalnya gini kalau klien kita maaf mungkin kulih bangunan yang biasa badannya itu juga mungkin kita kekuatannya itu juga agak keras kalau misalnya kalem kayak putih solo gini enggak kerasa gini enggak kerasa jadi kita kita sendiri sebagai terapisnya itu nanti yang bisa misalnya ini ya sudah cukup Pak apa terlalu keras atau terlalu lama misalnya sudah cukup bu apakah ketukan saya ini terlalu keras terlalu ini kita tanyakan ke kliennya untuk berapa lamanya enggak ada jangka waktu harus berapa menit satu menit enggak satu kali doa itu tadi loh saya ikhlas saya pasrah udah pindah saya ikhlas saya pasrah itu yang paling pendek senyamanya ke delapan tadi ini ya Mbak Meli yang di bawahnya ini ya apa bawahnya Puyudara ya oh delapan iya di bawahnya Puyudara di tengah talibra itu maksudnya gimana kalau lo maaf apa di tengah talibra itu berarti yang di bagian depan dekat payudara itu atau gini maaf mungkin ini kan ada talibra ya talibra ini pas di tengah-tengahnya talibra ini di bagian depannya ya berarti kan ya kan ini kan di bawah ketia kan pas pas lurusnya ketia atau mungkin kalau agak kesulitan itu ini bu ini di kempit itu pas yang dari kelingking maaf bu lulu mungkin boleh agak turun sedikit kameranya karena ini agak susah mengidentifikasinya gini udah di sini maaf ya oh di sini iya samping bawah ketia itu bawah ketia pasta talibra itu ya itu boleh diketuk-ketuk atau begini empat jari iya semuanya ini oh lima apa ya ditepuk-tepuk gitu emang kalau kita sendiri itu kalau ngetuk-ngetuk ini tuh agak ini agak kesulitan ya jadi biasanya pakai itu sudah kena sudah kena oh iya terima kasih cuma kalau di klien ya yang sering saya lakukan yang saya sudah beberapa kali mengidentifikasi kalau pas di bawah itu biasanya kliennya kesakitan kadang sampai mulet-mulet gitu ya sakit banget itu saya mesti tanya Anda punya masalah di pencernaan atau di alat reproduksi ya nanti itu sih biasanya ya saya punya gastritis saya punya emas saya punya gut terus kemudian saya ada apa masalah di saluran kencing itu akan terasa sakit kalau di tapping selanjutnya dari Mbak Fania kalau terasa mual di titik tertentu juga diperlamakah Bu sudah dijawab ya tadi kemudian tapping lebih lama di titik meridian yang terasa sakit oke sebetul kemudian Bu Asteria di setiap titik dibacakan saya bisa ikhlas saya pasrah ya ya benar ya Bu Asteria dari Ibu Rosita Ibu Luli izin bertanya kalau terhadap klien dengan fobia berarti juga sambil diidentifikasi bagaimana yang dia rasakan dia takut sama apa kalau bisa kalau fobia itu mungkin pertama misalnya fobia kecewa ya fobia kecewa mungkin dia dilihatkan dulu gambar kecewa gitu ya sudah bisa gitu kemudian nanti mungkin bisa langsung lanjut dihadirkan kecewaknya langsung gitu sambil di-tapping gitu oh di skala dulu ya tetap di skala tetap di skala tetap kan untuk identifikasi rasa sakit itu fobia atau apa itu dari awal sudah di skala dulu skalanya berapa takut atau takut banget atau tetap di skala cukup 0 sampai 10 aja di mana skalanya bu meli bu meli berkaitan yang tadi pertanyaan tadi berarti kalau misalnya kita sampai 18 titik setiap titik itu dibacakan saya ikhlas tadi ya sampai selesai proses selalu setiap titik membacakan hal itu ya ya saya ikhlas saya pasrah terus ganti saya ikhlas saya pasrah ya sudah selesai itu tapi belum saya sampaikan ya setelah selesai tarik nafas ucapkan Alhamdulillah setelah selesai semuanya ya kita minta tarik nafas Alhamdulillah tarik nafas puji syukur ya Tuhan gitu setelah selesai satu kali putaran yang dinamakan satu kali putaran ya itu adalah setelah selesai semuanya kita tutup dengan tarik nafas mengucap Alhamdulillah itu satu kali putaran untuk menggunakan 9 titik atau 18 titik gitu biasanya yang 18 titik yang 18 titik itu untuk penyakit sakit-sakit kronis ya sakit-sakit kronis 9 titik itu yang biasa-biasa aja gitu ya kejala keluhannya biasa-biasa aja yang 18 titik ini biasanya digunakan untuk sakit-sakit kronis tapi mau menggunakan 9 atau 18 ya sebenarnya mengguruh saja nanti kalau kita sudah sering praktek pun itu maaf bahkan gak sampai tapping itu sudah sembuh rasiannya ya Mbak Melly ya kok bisa gitu ya belum belum saya tapping itu kadang klien sudah sudah merasa sembuh dan sudah apa gejala-gejalanya itu sudah hilang itu yang dinamakan one minute wonder kenapa tadi ditune in ya nah habis apa namanya set up kemudian tune in tune in itu kita mengajak klien kan untuk merasakan ya merasakan sakitnya merasakan sakitnya disitu kalau di self-feeling itu yang pertama kita mengakui ya mengakui saya kesel saya jengkel saya sedih ini kepala saya sakit mengakui kemudian apa terima terima rasa itu ya terima rasa itu saya jengkel sama Mbak Melly ini-ini itu kan kita mengakui selain kali kan kita denial kan ketika pasien itu sudah mengakui kemudian menerima menerima rasa itu ya menerima rasa kecewa sedih ya galau atau apapun itu atau menerima masalah sakitnya kemudian kita pasrahkan saya ikhlas saya pasrah itu belum di tapping ada yang sudah sembuh gitu selama ini jadi ketika benar-benar klien itu makanya tadi kan powerful prior apa khusus khusus dia benar-benar akan terasa kalau sudah praktek nanti jadi bisa selanjutnya Mbak Leluk pertanyaan tapping yang bagian mana tadi yang terdapat grass tritis grass tritis bawah ketia bawah ketia ya Mas Helmi Mas Hanif itu berhubungan dengan penjanaan sama juga di bawah mata itu kalau lagi mual ya mual muntah naik kendaraan ya di bawah mata ini juga ini berhubungan dengan penjanaan juga dari Mbak Dini izin bertanya Bu tadi safe juga bisa digunakan untuk mengurangi obesitas bagaimana ya Bu prakteknya untuk mengurangi obesitas wah dampak pandemi ini ini ada khusus safe ter teman saya yang di Jakarta itu memang khusus untuk safe for slimming ya safe for slimming jadi emang itu khusus ya khusus khusus jadi ada safe for healing ada safe for slimming beliau memang praktisi safe for slimming jadi mau makan gitu mau makan tapping dulu ya mau makan tapping dulu kemudian apa yang kita makan apa yang kita makan semoga menjadi apa namanya nutrisi yang baik di dalam tubuh ya menjadikan saya lebih sehat gitu lebih lebih semangat gitu jadi sebelum makan itu di tapping dulu ada ada khusus ada proses hipnoterapinya juga soalnya ya itu ada sesi khusus ya kalau safe for slimming benar ada sesi tersendiri ya ada sesi sendiri dari Pak Suryo Mbak Lulu bagaimana penjelasannya kok bisa safe dikirim dari jarak jauh apa doa penjelasannya kok bisa safe dikirim dari jarak jauh surget Mbak Lulu oh safe dikirim dari jarak jauh oke padahal tadi saya enggak ngomong safe saya ngomong doa ya tadi ya doa itu masuk ke CS3 sebenarnya enggak ada di materi saya namanya cinta segitiga itu kalau di safe itu ada loving kindness terapi dan CS3 cinta segitiga itu menggunakan prinsip tadi ya powerful prayer mendoakan orang dari jarak jauh mendoakan orang dari jarak jauh itu dengan begini klien apa namanya klien telpon sakitnya begini begini ini nanti ada safe apa namanya apa Mbak Melly lupa aku suroget suroget safe itu ada nanti di itu ada di suroget safe Pak Suryo itu di pelatihan yang 2 hari yang perhatian 2 hari itu namanya suroget safe suroget safe itu jadi pertama ini saya 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 secara globalnya aja ya secara globalnya jadi misalnya Mbak Melly mengeluh perut yang sakit yang sebelah kiri ya sebelah kiri kemudian yang pertama setup yang pertama saya setup saya itu adalah sebagai Mbak Melly dan nanti saya merasakan ya Tuhan ya Allah saat ini saya menjadi jadi Mbak Melly jadi Mbak Melly yang merasakan sakit ini 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 kita sebutkan kemudian setelah taping selesai setelah taping selesai kita nanti kembalikan lagi saya sebagai lulu gitu kalau enggak sakit pindah nanti sakitnya ya kalau enggak diselesaikan gitu nanti sakitnya itu saya kan saya tadi sebagai Mbak Melly saya dengan meluang ini dan disitu kita melakukan empati kita merasakan sakit yang dirasakan Mbak Melly ya kan kita taping kan kita taping setelah kita taping selesai tarik nafas ya Alhamdulillah ya selesai oke nah kita telpon lagi Mbak Melly gimana udah 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 lega udah turun oke udah udah agak rega ya udah menurun ya gejalanya sakitnya udah menurun ya saya melakukan tapping lagi ya apa itu dengan kembali ke saya ya ya Tuhan saya sebagai lulu bukan sebagai Melly lagi itu untuk memutus supaya tapi kan saya merasakan gejala-gejala sakitnya Mbak Melly supaya saya enggak enggak ngerasain lagi kalau enggak diputus kalau enggak diputus tidak nyamanan ya ya tidak nyamanan itu namanya suruh get safe tapi kalau CS3 atau tadi doa jarak jauh itu mungkin kalau di orang-orang maaf NU atau itu mungkin juga kayak tawasul ya kayak seperti itu ya jadi kita berempati tarik nafas ya keluarkan kemudian kita visualisasikan orang yang mau kita kirimin doa itu tadi ya kemudian kita berdoa itu CS3 gitu itu juga di di training yang dua hari karena kita cuma satu setengah ya ibarat selanjutnya Mbak Lulu terapi safe ini apakah sebagai single terapi atau komplementer atau dicampur dengan obat-obatan medis boleh tadi kan compatible ya compatible bisa di kombin bisa di kombin dengan teknik lain rukyah ataupun CTC ya itu saya juga saya kombin sama CTC apa dengan teknik yang lain rukyah atau yang lainnya bisa sama obat-obatan ini boleh nanti selama ini klien pertama nanti sedikit-sedikit sedikit-sedikit oke besok coba ibu gak minum obat gak langsung enggak biasanya saya kasih saya kasih cerja oke ini dari Mbak Fania Mbak Lulu maaf bertanya lagi untuk kaitan titik tapping dengan fungsi pada tubuh apakah ada penjelasannya seperti tadi dijelaskan titik di bawah mata dan di bawah ketiak berkaitan dengan pencernaan ada itu ada titik aku pun tidak bisa ini ada bukunya ada ada sekali semuanya ada kita kasih e-booknya saya punya e-booknya Reflexiologi jadi dasarnya itu memang titik meridian titik meridian itu ada jadi mohon maaf kalau dari orang psikologi pasti tanya kok bisa ada hubungannya apa titik ini dengan penyembuhan ini itu itu memang bukan ilmu psikologi itu masuk ke dalam Reflexiologi di Tiongkok aku puntur aku puntur aku persyur tapi yang paling penting dalam self itu emosinya ya Mbak Lulu ya itu ditekankan emosinya rasa gak enaknya gak nyamannya sakitnya itu yang kita sembuhkan yang kita healing begitu jadi kita tidak khusus belajar tentang titik meridiannya teman-teman tapi kegunaan dari taping di titik itu buat apa nanti kalau apa text booknya insya Allah saya kemarin nemu tuh ada dua buku tentang Reflexiologi nanti saya share ya di grup ya monggo dalam bahasa Inggris belajar sendiri kalau saya tidak menekuni itu secara khusus ya saya secara praktek saja kalau di hand outnya kalau di hand out yang pelatihan dua hari ada ada ya jelas banget oh iya yang seluruh tubuh ya ada ya jadi kenapa ini tuh ada tadi kan masuk ke energi psikologi mengurungkan sumber energi jadi kalau orang-orang orang Barat mengatakan dokter David Fancy mengatakan itu apa yang terjadi dalam tubuh kita itu mungkin ada ketidakseimbangan kimia dalam tubuh sehingga menimbulkan stres makanya menyelaraskannya tadi dengan men-tapping titik-titik meridian ada ketidakseimbangan dalam tubuh itu mungkin aja ada saklarnya tadi loh jalur meridian ada 12 tadi itu yang off jadi kita on-kan itu dengan tadi dengan men-tapping itu tadi sehingga itu bisa mengaruh emosi berlaku dan pikiran kita kalau di hand out yang baru itu lengkap lengkap sekali ini lengkap lengkap dua harus ikut yang total bisa beli bukunya dimana kalau gak ikut pelatihannya bisa beli buku dimana bukunya yang ini memang gak ada di ini kalau bukunya ini gak ada di toko ini dari Logos mungkin bisa bisa titik melalui saya ataupun Bu Sofi boleh karena ini gak ada di toko buku ya Bu adanya di Logos di Pak Fais sendiri ini yang lengkap di founder di founder nya ini gak di lalui ini lalui masing-masing trainer ya bisa ini 250 bukunya aja ya iya bukunya aja 250 ini lengkap ini lengkap nanti mungkin ada training yang dua hari ya Mbak Lulu setelah hari ada jadwalnya kan ada insya Allah sudah mulai offline dari kemarin sebelum puasa sudah mulai offline sebelum puasa nanti bisa kita share nanti kalau sudah ini sudah ready dan ini ya training yang dua hari itu mungkin ini saya ikut itu sudah agak telat ya Mbak Melly ya Bu Sofi dari 2016 dari 2016 karena informasi yang didapatkan itu setengah-tengah orang itu Mbak Melly sefi itu apa ya sefi kok tapping gitu-gitu hanya sekedar itu aja tapi kalau panjendengan ikut yang dua hari itu lebih dari itu lebih dari itu bukan hanya sekedar tapping saja maaf bahkan saya pribadi saya jarang menggunakan tapping saya jarang menggunakan tapping tapi nanti dalam dua hari itu kita dipelajari cuma untuk pemula untuk pemula yang belum banyak praktek itu memang harus kita belajar tapping nanti ada lima kondisi hati tadi kan safe untuk healing happiness greatness penyakit kronis untuk anak-anak untuk penyakit kronis safe untuk orang yang tidak mau diterapi lengkap yang dua hari nanti lengkap yang dua hari jadi bukan hanya sekedar tapping kalau saya bilang bukan hanya sekedar tapping karena saya sudah ya Mbak Meli sudah praktek ya jadi sejak tahun 2016 kita bertiga itu ikut bareng di Ramadan dan karena saya di puskesmas saya praktekan untuk segala macam kasus pokoknya klien dateng itu tak safe apalagi kalau di puskesmas ya mungkin Mbak Meli tahu sendiri ya di puskesmas kan bayar kartinya cuma 2.500 membayar kartinya 2.500 dan klien itu kalau hanya diajak konseling ngobrol-ngobrol itu merasa tidak diapapain benar Mbak Meli tidak diapapain jangan kan ke polisikologi ke dokter saja dokternya tidak pakai stesoskop sakitnya apa itu mereka keluar ngomong aku tidak diapapain apalagi kalau ke polisikologi mau diajak konseling ngobrol makanya dari itu saya pakai teknik ini jadi klien itu merasa diberi treatment intervensi kelakuan 5-50 menit intinya teknik ini bukan untuk menggantikan obat medis tapi bisa digabungkan karena ini untuk emosi lebih pada emosi dan kebanyakan kasus-kasus fisik itu itu berasal dari emosi dari emosi 80% ketika emosinya diterapi dengan sendirinya penyembuhannya akan lebih cepat seperti itu jadi bukan untuk menggantikan obat ya jadi obatnya bisa terus dikonsumsi bisa berbarengan seperti itu tapi kalau nanti kita sudah tahu akar permasalahannya termasuk emosinya Insya Allah dengan sendirinya gejala fisik yang muncul itu akan hilang terutama kasus-kasus psikosomatis apalagi banyak sekali kasus-kasus psikosomatis emasan itu banyak banget yang sering datang banyak banget yang kecemasan biasanya sama dokter kalau sudah tiap 3 hari datang itu sudah bagian kirim ke kita gitu jadi kalau ada pasien datang 3 hari dikasih obat obatnya habis datang lagi langsung dikirim ke kita gitu jadi langsung dikirim ke kita gitu insya Allah powerful insya Allah powerful sangat manfaat tapi itu akan terasa ketika kita sudah mau mempraktekkan intinya praktek ya bahkan yang sudah safter pun yang sudah safter sudah senior sudah lama kalau nggak praktek ya nggak bisa merasakan manfaatnya intinya praktek oke ada yang mau bertanya lagi masih ada lagi kah nanti mungkin boleh dilanjutkan di WA Group ya lakunya sudah ini kan sudah cukup ya terima kasih Mbak Lulu kita sudah untuk sesi pertama insya Allah sangat manfaat terima kasih kita berikan reaksion dan plus buat Ibu Lulu terima kasih selanjutnya kita beralih ke sesi kedua yaitu tentang teknik pelapasan emosi dengan CTC kali ini akan disampaikan oleh Ibu Sofi Balkis tidak asing lagi ya bagi kita sudah sering tampil di layar insya Allah Ibu Sofi tetap saya bacakan mungkin ada yang masih belum beliau mendidikan beliau dari S1 dan S2 Ubaya beliau adalah dosen UIN dosen psikologi di UIN Sunan Ampel Surabaya juga banyak sekali ya organisasi yang beliau ikuti karena sangat aktif sebagai anggota HIMSI sebagai pengurus bidang lima pengabdian masyarakat di HIMSI wilayah jatim sebagai wakil ketua asosiasi psikologi positif Indonesia dan sebagai pengurus pusat bidang pengabdian masyarakat di API asosiasi psikologi Islam kayak jarang istirahat Bu Sofi ini ya luar biasa mudah-mudahan energinya bisa menular ke kita-kita energi positifnya insya Allah baik langsung saja Bu Sofi saya persilahkan untuk memaparkan materi tentang CTC apa itu CTC insya Allah bisa nanti kita combine dengan safe juga silahkan Bu Sofi siap-siap baik rekan-rekan yang saya hormati sahabat KMS yang dirindungi Allah subhanahu wa ta'ala pada kali ini saya akan memaparkan tentang teknik terapi yang disebut CTC creative trauma cleansing mungkin pasti asing mungkin belum dengar meskipun sebagian dari peserta ini sudah jadi CTC sudah jadi praktisi CTC ada Miniria ada Masuryo kemudian Mbak Meli Mbak Lulu saya kemudian disini ada siapa Mbak Fatme ini kayaknya CTC juga Mbak Linda CTC juga Bumagda Hartono siapa lagi ini mungkin ada yang kelewatan kami belajar CTC langsung dari founder beliau adalah Bapak Jumala Multazam terakhir menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Telkom Purwokerto sekarang sudah pensiun beliau juga founder Sekolah Alam Arido di Semarang beliau juga founder Lembaga Training Visi Sakses Indonesia beliau trainer NLP langsung belajar dari ini sertifikasi dari USA kemudian juga di Indonesia ada Neo NLP beliau juga trainer beliau belajar langsung dari Anthony Robbins untuk ini belajar tentang apa unleash the power within bagaimana kekuatan kata-kata kemudian belajar juga clean language dari Judy Ries dan beliau penulis buku The Impossible is Nothing dan Motivational Speaking ini beberapa player kegiatan di mana CDC itu sebenarnya sudah lama lama artinya 2016 sekitar 2016 2015 memang lebih awal safe nah CDC artinya bukan baru setahun dua tahun tapi sudah cukup lama lima tahun enam tahunan ini beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan saya sudah sampai ke Lombok paling jauh saya ke Lombok ini Jakarta ini pertama kali saya buka kelas untuk CDC praktisioner waktu itu saya partner dengan Bu Ayu Bu Ayu Peserta minta di Slatsow supaya lebih jelas oke baik kemudian saya juga preview di mall lalu saya melakukan aksi relawan menggunakan teknik CDC ke Palu juga ke Lombok kemudian CDC itu sudah sampai ke Malaysia dan Singapura jadi sudah mendunia CDC itu adalah modifikasi dari NLP jadi dari satu cabang ilmu NLP itu kemudian dimodif oleh Pak Jumala menjadi kreatif dengan tambahan nanti saya sampaikan bahwa ada dua teknik yang itu menjadi kelebihan dari CDC sama-sama ilmu indoknya adalah ilmu NLP yaitu ada kekuatan kata kemudian melibatkan edit submodalities jadi melibatkan indera awalnya CDC ditemukan untuk membersihkan trauma atau negative emotion kemudian pada perkembangan berikutnya CDC bisa mengatasi semua jenis emosi jadi sama kesamaan CDC sama safe adalah untuk pelepasan emosi untuk pemberisan emosi untuk mengatasi problem emosi nah CDC itu juga bisa mengatasi emosi positif tapi yang tidak tepat misalkan percintaan bukan pada pasangan kemudian kenikmatan pada game kecanduan game kecanduan narkoba itu juga emosi positif tapi yang perlu di cleansing jadi dasarnya ini emotion creates motion oleh Anthony Robin lalu mind body awan sistem itu juga ditekankan di NLP yang pernah belajar NLP akan sangat mudah untuk memahami cara kerja CDC nah CDC itu dalam perjalanannya tidak hanya untuk kalangan terapis bisa oleh dokter dan psikolog jadi yang belajar CDC ini sudah banyak psikolog dokter tidak hanya orang biasa yang belajar terapi artinya tidak punya background psikologi atau medis tapi banyak yang sudah ikut seperti Pak Arton ini konsulor sekolah beliau bapak kepala sekolah juga belajar energi kemudian perawat juga ada safter itu perawat kalau di CDC itu biasanya ada juga teman dari safter belajar CDC dokter Eko juga sudah belajar CDC nah ini beberapa kegunaan CDC untuk mengatasi gangguan emosi sedih dendam gangguan mood depresi fobia cemas takut khawatir tidak bisa mengontrol emosi mudah marah mudah panik lalu keluhan fisik karena kondisi psikis yang kurang baik misalkan cesak nafas migra nyari dada gangguan tidur gangguan lambung flu alergi nyari anggota tubuh lalu gangguan motivasi mental dog sulit move on jambuan games rokok kemudian gugubicara gangguan kepercayaan diri tidak berani menghadapi customer tidak berani ngomong sama atasan itu juga bisa di CDC kenapa begitu karena CDC itu mampu meningkatkan keyakinan menetap masa depan menjadi yakin saya bisa sembuh saya bisa menjadi lebih baik kemudian membangkitkan kreativitas karena setelah di cleansing tiba-tiba idiknya muncul ada solusi saat jalannya buntut membangkitkan keberanian dan percaya diri kemudian menerima dan mencintai seseorang apa adanya misalkan tadi cinta tidak semestinya pada lapan jenis gitu ya kemudian idenya akan ide yang berkembang dalam mindnya ya dalam pikirannya itu nanti oh iya ya samiku perlu menerima apa adanya memang dia tidak memiliki kelebihan seperti pada orang lain laki-laki idaman lain gitu ya nah itu akhirnya muncul sendiri gitu ya tanpa ada nasihat jadi situ-situ tidak ada nasihat sudah menghilangkan trauma dan fobia melenyapkan ketakutan yang membelenggu menghilangkan minder ngerogi dampak bullying mengurangi rasa tidak aman menghilangkan suara buruk yang terus mengyang-yang dan dendam berkepanjangan saya pribadi itu kombannya antara CTC sama saya tapi kalau bicara soal CTC saya menggunakan CTC untuk kasus pernikahan jadi dia tidak terima suaminya lalu kasus ketidakpercaya diri jadi dia tidak kalau di kerumunan banyak orang itu menjadi net worth kemudian kasus fobia bullying kemudian percanduan game kita pernah massal mbak lulu di sekolah ada ini ada fotonya saya tampilkan kemudian fobia ini apa tirupobia ini nah bisa bisa dilihat ini ya jadi ada orang yang ngeri loh lihat ini apa lubang-lubang tripopobia sampai sampai ini bentuk aspal eh kok aspal sorry puffing jadi bentuk-bentuk yang menyerupai ini polkadot puffing ini kan sarang adu kemudian apa isinya markisa teman-teman ingat isinya markisa kan kayak begini itu teman saya kuliah dia ternyata karena lihat sel kanker jadi dia itu suatu ketika saudaranya sakit kanker dia lihat sel kanker itu kayak begini sehingga dia ngeri ngeri merinding gitu ya kalau turun dari mobil lihat itu puffing yang bentuknya simetri 6 gitu itu sudah fobia gitu ya nah ini yang foto masal ya di sekolah mana ini saya lupa di daerah Jambangan begitu oleh Pak Musen Badrun ya licensed trainer CTC dari Singapura beliau mengatakan you can remove any negative emotion with CTC there's no need to suppress negative emotion anymore jadi gak perlu lagi emosi negatif ditekan gitu ya jadi harus di remove harus di buang gitu ya ini ada yang komen tulisannya kecil-kecil bu minta di slide show lagi ya ini mungkin di HP ya kalau di HP memang terlihat kecil ya dan ini apa tidak ada gambar ini ya mangkok itu ya jadi gak bisa saya apa ini oke ini ya baik ini presentasi CTC di Singapura ya trainernya adalah Pak Musen dan Pak Saravanan nah bagaimana CTC bekerja when the emotion is being loaded jadi ketika emosi itu apa loaded ya membanjiri gitu ya maka ada perubahan struktur gitu ya di leher gitu ya otot ya mikro maskel gitu ya kemudian pada saat yang sama ketika itu dinormalkan dengan teknik clapping dan squishing ya tadi saya sampaikan CTC itu punya kelebihan pada teknik clapping dan squishing kalau di safe itu tapping diketuk-ketuk kalau di CTC clapping dan squishing gitu ya maka nanti emosinya akan rilis gitu saya sudah presentasi di IPK ya kami bertiga saya Bu Ayu Widarini dan Mas Agung presentasi di IPK ya jadi sudah menjelaskan bagaimana konsep CTC dan bagaimana CTC bekerja lalu Pak Jumala sebagai founder juga sudah presentasi ini di undip jadi semua dekan jajaran pimpinan rektor itu mendapat penjelasan CTC dalam ini dalam format yang beda bukan terapi tapi bagaimana memotivasi gitu ya nah ini chapter Surabaya Malaysia ini tadi sudah saya jelaskan ada yang phobia ini lalu kami cleansing gitu ya nah bahkan keajaiban dari teknik CTC itu bisa membantu ini ya coba yang kiri ini ya ini orang Indonesia ya jadi setelah di CTC ya dia lama tidak punya anak setelah di CTC beberapa bulan kemudian mengimpulkan hamil Alhamdulillah gitu ya jadi emosinya yang negatif itu dirilis dulu akhirnya bisa hamil gitu ya jadi ada ada mekanisme tubuh yang memang kalau itu apa kalau itu menyimpan emosi negatif itu kalau tubuhnya tidak baik ini sampai menyumbat pembentukan janin gitu ya kemudian yang kanan ini CTC dengan yang next squeezing ya dengan menggeleng-gelengkan kepala itu bisa penyembuhkan gitu ya dalam sekejap jadi pikiran terhadap masalahnya sudah hilang nah ini testimoni ya testimoni saya kemudian testimoni Pak Moksain ya Pak Moksain ini juga trainer NLP dan hipno lalu ini Bunong Bung Siti Nur Fatma Bung Siti Bunong ini ngajar di job saya lupa ukuran tingginya apa dia juga psikolog ya nah jadi dia terbantu dengan teknik CTC itu membantu untuk mengatasi masalah kliennya nah ini ya ternyata CTC tidak hanya untuk negative emotion tapi juga yang terkait dengan fisik gitu ya ini ada apa kliennya ya jatuh dari motor ya tangannya keras tidak bisa dilipat setelah di CTC ini bisa digerakkan kembali jadi trauma fisik ya kaget kan habis benturan gitu ya lalu kemudian tidak bisa digerakkan ini tidak bisa dilipat lalu dengan CTC itu akhirnya bisa normal gitu ya bahkan teman saya gitu ya praktisi CTC beliau sudah master juga mempraktikkan CTC pada apa ini iguana kecil ya iguananya itu lentruk diem aja gitu lalu didekati sudah tidak bergerak lehernya terluka lalu diketuk-ketuk sekitar rahang dan kepala lalu kemudian gerak-gerak nendang-nendang ajaib ya Allah gitu ya kok bisa ngefek juga pada binatang gitu ya lalu diramut ya dirawat di rumahnya Bu Anis nah teman-teman ini satu tambahan dari saya adalah reaksi stress jadi stress itu tidak hanya mempengaruhi kondisi emosi tekanan jadi sebenarnya kita punya problem emosi itu karena tekanan hidup karena ketegangan stressor-stressor kita dalam kehidupan itu banyak lalu kita bereaksi reaksinya bisa emosional bisa fisik bisa mental bisa perilaku nah ini yang menjadi lahan kita klien-klien kita datang pasti karena problem-problem ini sehingga kita diberi amanah sama Allah untuk menterapi atau membantu dirinya untuk problem solving nah yang saya tawarkan adalah dengan teknisi PC nah ini penjelasannya mind body away system jadi apa yang diingat oleh tubuh persepsi indrawi mulai dari visual auditory kemudian kinesthetik kemudian pengecapan dan perabaan itu diingat oleh tubuh misalkan aduh bau durian itu tidak enak banget jadi yang diingat adalah ini lidahnya mulutnya lalu dapat sentakan apa panggilan yang sangat keras maka auditorinya jadi trauma aku setiap mendengar sesuatu suara keras saya trauma ternyata waktu kecil sering disentai sama bapak ibunya dipanggil lalu suaranya tinggi banget lalu dia menjadi sangat sensitif dengan suara keras misalkan suara biar sekolah suara prakson itu akan mempengaruhi ingatannya kemudian itu akan membentuk emosi emosinya tidak enak tidak nyaman kemudian tidak suka sedih kecewa kok dibegitikan lalu yang bau tadi tidak enak kok kayak gas apa jadi memori mempengaruhi emosi kemudian itu juga ke fisik ke fisik ke tubuh memori memori pada mind fisik itu yang ke tubuh tubuh itu menyimpan emosi negatif sama tadi ingatan ralat tidak hanya negatif tapi positif misalkan orang kecanduan cinta yang tidak tepat pada sasaran itu juga disimpan dalam tubuh dan ketika tubuh itu dieksekusi atau tubuh itu ketika di treatment di intervensi maka akan ada perubahan emosi dan akan ada perubahan cara berpikir atau mindnya berubah juga ini nanti saya sedarkan videonya saya punya waktu lagi berapa menit ada video tiga ini ada tiga video sebelum video saya jelaskan ini Prof. Dr. Jenny Sunaryani Dr. Kiki sudah almarhum beliau angkatan pertama CDC dengan saya waktu itu beliau pernah saya minta untuk memberi materi tentang main body and soul beliau menjelaskan jadi CDC itu kan di leher rahang itu menjelaskan memang ada titik-titik di daerah leher rahang itu untuk meningkatkan sirkulasi key meridian yang terganggu dan berpuncul untuk menekan akses sehingga menghilangkan nyeri sudah ada penelitiannya sudah ada penelitiannya kalau penelitian berbunyi CDC tidak ada tapi kalau healing emotion ada atau misalkan fokus fokus emotion solution ada nanti coba saya share jadi kalau bunyi CDC belum ini info terbaru ada praktisi CDC yang tesisnya tentang ini tentang treatment CDC kita tunggu saja hasil skripsi tesis apa skripsi itu nanti kita tunggu hasilnya tapi kalau berbunyi emotional healing di internet banyak kalau dikaitkan dengan ini kenapa daerah leherat rahang itu ilmunya ilmu refleksiologi jadi tadi yang terkait dengan chef juga jadi itu ada titik meridian dan itu berfungsi untuk menghilangkan nyeri menghilangkan pen ini beliau Prof. Jenny sudah almarhum semoga beliau mendapat tempat baik di sisi Allah amin amin bareng ya kita dulu ya gak nyangka jadi beliau meninggal karena Covid padahal masih ada di grup kita benar-benar gak tahu saya taunya itu saya lupa saya taunya itu ada yang share di grup SMA semangat padahal sudah dokter beliau waktu ikut training CDC sudah profesor benar sudah profesor itu tingkat tertinggi dalam akademik nah ini contoh laporan CDC yang dibuat oleh teman saya izin mas Rondang jadi ini laporan mas Rondang yang nanti rencana akan dibutuhkan jadi kita waktu itu praktek jadi CDC terakhir yang tetap muka itu Januari 2020 saya ingat oh ternyata Januari belum waktu itu ada masurya ikut masurya ikut juga ini yang CDC 25 Januari 2020 nah ini hasil prakteknya ini mengatasi emosi ada proses clapping-nya saya minta untuk menuliskan lalu ada leveling tadi di saya sudah sudah dibahas leveling ya Mbak Lulu sudah jadi sama seperti safe atau terapi lainnya di NLP juga ada hipno juga ada jadi di awal sebelum treatment itu ditanya perasaan enakmu perasaan enggak nyamanmu atau perasaan sukamu pada rokok saya pernah juga menerapi orang rokok ya jadi rokok itu rasanya enak banget seperti apa ayam goreng ayam goreng apa ayam gorengnya paling enak pokoknya gitu ya nah itu levelnya berapa dari 0 sampai 10 0 itu tidak tidak enak sama sekali kalau 10 enak sekali atau kebalikannya kalau dia enak suka maka 0 itu 0 itu suka yang 10 itu tidak suka banget gitu ya jadi dibuat level lalu dia menentukan kayaknya segini deh itu self-assessment memang ya subjektif tapi secara kualitatif subjektif itu masih bisa karena nanti diukur lagi dia perubahannya apa dengan bukti-bukti gitu lalu yang saya terapi itu dia suka rokok setelah saya clapping saya next fishing lalu dia bau rokok itu lalu dia ini apa menghirup rokoknya dia bilang kok rasanya beda ini apa mas rasanya kok kayak apa enggak enak kayak apa kayak nasi nasi itu kan rasanya ya enggak ada enaknya gitu efek ya efek juga ternyata ya nah ini memory clapping nanti kita praktik ini baik sebelum praktik izin saya video ya mbak ini ctc trainer training di di Ngapun video ini 4 menit makanya terlihat ini 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 bisa dilakukan secara mandiri ya yang ini karena praktik sebagai trainer bapak dia harus mempraktikkan itu pada yang menarik ini beliau ini Pak Usman pasien lupuk di mana ini Ibu Sofi Pak Jumala ya trainernya nah ini terus di tepuk-tepuk ya di clapping gitu jadi seperti Sofi juga ya bisa mengatasi masalah kisip aslam memang ada dasar emosinya emosinya karena tadi ngerasa enggak nyaman kaku kunya rasanya kaku ya nah ini tepuk-tepuk gitu ya rasanya macam happy oke rasanya happy ya oke oke tepuk terus lagi terus lupakan ya kita akan lupakan lagi lupakan dan oke rasanya lagi saya juga praktek CTC sama set ada pasien di rumah sakit dokter sutomo jadi ada teman undang saya minta tolong oke jadi saya berangkat jadi rumah sakit itu saya juga praktek tapi saya tenangkan pengalaman saya ini enggak ada Pak Jumala ya ini enggak ada ini enggak ada wow ini lebih cepat ya jalannya akhirnya bisa jalan gitu kalau rasanya itu kaku dia merasa masya Allah ada bisa jalan eh sorry tinggal bagian yang kiri ya yang satu oke kemudian ini yang Malaysia review barusan ada dokter Malaysia yang menjelaskan tentang mekanisme mekanisme saya nak bagaimana neck squeezing itu secara teori ini boleh hilangkan kita punya emosi oke baik bab teori ini ya oke baik sekarang ni bila kita dia tetap ada dekat sini juga yang kita bincangkan connection saya rasa macam ni Dayat saya rasa sebab kat sini kan kita bahagian trigeminal nerve trigeminal nerve supply by all the nerve from the neck kita ada banyak nerve kat sini kan jadi bila dia nak pergi ke sini dia akan bila kita squeeze macam tu nerve tu akan iritik jadi dia akan pergi kepada trigeminal juga and kita saya kata semalam trigeminal nerve dia ada connection to the amygdala the limbic system so dia akan hantar signal ke situ so dengan niat kita dengan cadangan kita pegang betul-betul pegang betul-betul the thing the emotion that you want to explore out from your body so nanti dia akan stimulate kepada kita punya amygdala di dalam sana untuk dibuang sama juga macam semalam kita tepuk kat sini direct to the trigeminal this one kita stimulate other nerve that connected to the trigeminal the issue is the we want to stimulate the nerve outside to bring to the center in the emotion memory center in the in the in the limbic system sorry menarik terima kasih ya itu penjelasan CTC ya sekarang how to dunia gitu ya jadi teman-teman tadi sudah mendapat penjelasan ya dari ilmunya Bu Jenny ya itu titik meridian kemudian kemudian dari dari apa dokter di Malaysia ya itu terkait dengan apa syaraf yang nyambung ke ini disini trigeminal itu terhubung ya nyambung di sistem limbic nah sistem limbic ini mengeluarkan sistem limbic itu punya amygdala nah ini yang akan meridus meridus mengurangi rasa gak enak gak nyaman itu akan disingkirkan gitu ya baik kembali ke BPD nah tekniknya next squeezing ya teman-teman next squeezing itu memeras leher jadi duduknya santai gitu ya kemudian duduk jangan tidur kalau tidur gak bisa diputer ya lehernya duduk lalu cari peristiwa yang tidak nyaman gitu ya peristiwa buruk atau mental block ya kemudian setelah diingat dicari lalu diingat ya kemudian kita bisa melevel tadi levelnya berapa nih dari sampai 10 ya suka banget kalau tadi kecanduan atau gak suka banget gitu ya itu di level berapa kemudian sebenarnya tanpa level juga bisa tadi yang pasien stroke itu gak pakai leveling gitu ya dan itu proven gitu ya itu terbukti bisa membantu ya untuk mengatasi problem sakit stroke itu ada pennya juga gitu ya tubuhnya lupris gitu ya gitu kaku gitu itu juga perasaan gak enak gitu ya nah kemudian ya puter leher ke kanan gitu ya sampai sampai mentok gitu ya kemudian itu lakukan tiga kali ya kanan kiri di pihak lalu diingat-ingat terus ya kejadian tadi ya dan perasaannya seperti apa misalkan dengerin temen yang ngomong gak enak temen itu ngomong enak temen itu kok apa kebelin atau temen itu kok hitna aku jadi ingat-ingat kejadian emosinya keluar gak apa-apa gitu ya nah tiga kali itu posisi horizontal lalu vertikal vertikal itu ke atas itu kedua ke atas sampai ini tentu belakangnya berasa kalau khawatir ya dipegangi gak apa-apa ya kepalanya aku takut tapi patah lah nah itu bisa dipegangi nah kemudian horizontal itu ke atas sama ke bawah ke bawah itu temen-temen bisa diingklu meletakkan kepala di atas paha kalau di kursi sejatuhnya kepala itu di paha gak sampai nempel di paha gak apa-apa kalau balun tumo bisa kaku kemudian itu tiga kali juga ke bawah tiga kali kemudian efeknya teman-teman ada yang sudah praktik disini efeknya pertama ini sendiri relax saya kita relax nah kemudian kalau kita tanya perasaan perasaan tadi mengingat kejadian itu tadi sebel banget sama omongan teman tadi itu levelnya 10 oke setelah melakukan tadi next squeezing lalu ada jedah ada jedah itu boleh kita ajak dia tarik nafas kita ajak dia untuk minum nah sekarang mari kita kembali bicarakan masalah bukan sama klien ini dilakukan mandiri juga bisa teman-teman saya juga pernah rasa gak enak karena omongan teman saya lakukan sendiri kemudian saya coba lagi memanggil memori memori ingatan lalu perasaan saya muncul dan kok apa gak cari di tubuhku kok tadi kan aku rasanya makan disini ya misalkan disini rasanya kayak greket kok sekarang gak ya itu akan efek tiap orang akan punya efek sendiri-sendiri ya nah saya juga pernah next question ini pada pasien pemada dia gak bisa jalan ya jadi karena jatuh karena benturan kepala dia gak bisa jalan lalu akhirnya apa dia marah sama orang tuanya jadi orang tuanya mengelantarkan tiga bersaudara perempuan semua itu dikasihkan neneknya bapak ibunya nikah ini merasa dikelantarkan itu rasa marah sama ayahnya itu kemudian berkurang dia waktu itu belum bisa memaafkan dia bilang gini baik sekarang kalau kamu mengingat ayahmu gimana ya ayahku dulu memang tidak baik jadi dia mempunyai ilham baik ayahku dulu tidak baik kalau tadi mewangkel banget dendam banget kemudian ayahku dulu tidak baik ayahku menelantarkan kenapa ngasih aku ke nenek terus apa yang kamu inginkan ayahku minta maaf minta maaf sama siapa sama nenek jadi dia merasa bahwa beban salahnya ayahnya itu pada neneknya itu cerita sesi praktek dulu Sophie mungkin bisa tidak praktek sekalian belum ya oke sekarang yang clapping yang clapping kalau clapping itu sama duduk juga kalau pasien saya yang stroke di rumah sakit itu dia di bed dia di tempat tidur saya tepuk-tepuk saya tepuk-tepuk tepuk-tepuknya itu kalau tangan kanan tepuk ke rahang di bawah telinga ini sampai ke jangka sini kalau tangan kiri tepukan itu dengan jumlahnya berapa jumlahnya itu sekitar 5 menit kalau 5 menit sekitar 300 tepuk-tepuk terus bisa enggak bareng nah kalau bareng gini ini itu kurang nyaman gitu ya kurang nyaman ada juga yang gini gantian ya rasa enggak nyaman aja tapi jangan di sini ya jangan di aliran sini ya itu kata Prof. Jenny itu nanti arahnya ke jantung nepo-nepo ini membuat aliran darah ke jantung keras jadi saya pernah ya kalau posisi karena nyetir ya karena nyetir gini ini enggak nyampe di sini saya tepuk-tepuk di sininya ternyata langsung dekan ini kuh jantung gitu ya nah itu teman-teman untuk prakteknya nah ini kalau ikut pelatihan CDC-nya dua hari dapat praktisioner sama master ilmunya sangat banyak tidak hanya next fishing dan clapping tapi belajar bagaimana mengidentifikasi trauma root cause bagaimana mengidentifikasi mental block lalu break through mental block dari clean language gitu ya untuk coaching gitu ya nah lalu juga tema-tema CDC ini banyak tidak hanya untuk terapi fobia tapi juga ini break through for success ya healing negative emotion tadi sudah kita banyak bahas CDC forgiveness ada creative thinking ada positive thinking with CDC ada design to success dan macam-macam gitu nah teman-teman mau praktek silahkan jadi duduknya santai tegak ya bersandar lebih aman gitu ya kemudian jadi teman-teman duduk santai ya ingat kejadiannya ya ingat kejadiannya rasanya muncul gak apa-apa jadi lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah tiga kali kerikannya lanjutkan dengan tidak nyaman karena kondisi fisik bisa jadi tidak hanya tidak nyaman karena perlakuan orang lain atau stress karena sesuatu di dalam diri kita ya tapi stress pada tubuh kita juga bisa saya pernah selesai saya coba untuk melakukan eksklusi ini nah itu pernafasan saya menjadi lebih lancar lebih longgar istilahnya ya gitu Mbak Siti Rahmawati Mbak Siti Rahmawati kayaknya sudah sidik-sidik ya nah kemudian nah itu rasakan dampaknya ya kalau itu terkait dengan tadi negatif feeling dengan orang lain gitu ya atau kejadian yang shock gitu ya jadi klien saya yang gitu fobia triple fobia itu ya nah itu akhirnya saya tunjukkan di hp ya coba bayangin tuh yang kamu takutkan apa aja gitu ya saya itu melakukan eksklusing lalu saya buka hp saya buka hp saya tunjukkan kamu mau lihat yang mana terus saya tunjukkan pilihannya di hp ini karak madu lihat gitu terus dibanding tadi kamu gimana ya kalau tadi sih aku rasanya mual juga ya sampai apa merinya tuh sampai bikin ininya kaku ya apa ini lehernya kaku terus kayak merinding gitu ya merinya sampai kayak merinding ya bisa aku bayang tapi kemudian lihat ini cuma jadi kira-kira turun levelnya berapa dari 10 dua jadi empat lima pernah juga saya fobia ular karena saya praktekan itu fobia ular kalau fobia ular itu ketika praktek itu turunnya begitu ya dari 10 turun ke matahal dia masih ngeri tuh lihat ular berikutnya tapi jika malam kak WA mbak tadi prakteknya gimana saya merasakan apa bu ini bu aku tadi pulang mandi gitu ya biasanya aku kalau mandi itu mesti tengok-tengok kamar mandi itu aman gak ada ular gak jadi dia tuh fobia ular merasa dimana-mana ada ular gara-gara pernah ada ular terhadap motor dia kuaget banget bahwa itu dia takut kemana-mana mesti ngecek di kamar mandi tapi malam itu dia cerita kalau malam itu dia lupa lupa kalau biasanya ngecek kamar mandinya itu aman apa gak ada ular apa gak nah itu efeknya bisa begitu bisa efek lama gitu ya jadi rasanya udah hilang buka hirong rasa takutnya tuh sama ular sudah hilang sampai gak kepikiran tadi ya main mainnya sudah gak ada emorinya itu udah gak ada gitu tentang ular gitu kelepiknya lalu kalau kelepik ini kalau kelepik ini tangan kanan gitu ya di tengah ini pasien saya yang stroke ya perempuan ya di rumah sakit dia berbaring tangan ini bisa digerakkan sampe suaminya kaget bu berapa itu itu tiga minggu gak bisa digerakkan tangan kirinya itu gak bisa digerakkan terus sekarang bisa digerakkan pertama kali diangkatkan tangan kirinya jadi dia bisa ngomong apa di versi yang bisa digerakkan teman-teman kalau gak berhati gak akan tahu apa efek atau apa efek atau ngaruh gitu ya ini ngaruh tahu gak ya gitu ya dan itu ngaruhnya kita gak bisa menduga ya yang digerakkan tangan kirinya dulu kemudian pasien saya yang yang kanan itu gerak terus gerak terus kaki sama tangan itu gerak terus gini langsung bingung juga bukan dokter ya ada strep strep tapi itu strep sudah ketemu atau ketiga ya memang jadi yang tangan kiri kiri gak bisa digerakkan tangan kiri kanan tangan kiri kaki kiri tapi yang kanan itu gerak terus gitu tandanya yang lu gerak memang gerak kemudian saya tepuk-tepuk itu dia lebih tenang ketika tenang gak gerak tangannya itu terus saya bilang pak ini memang ibu ini kayaknya butuh ketenangan saya gak tahu ya mungkin dokter bisa membantu memberi obat tenang ya jadi kalau tidur gimana iya kok tidur gak gerak kok nah hati ikut ini butuh sesuatu yang membuat dia itu benar-benar mengistirahatkan dia sih gak tahu secara medis ya pak tolong nanti apa kalau mungkin obat yang membantu gitu ya jadi tetap kita apa kalau kalau kasus fisik kayak begitu tetap kita tidak meninggalkan peran medis tapi ada perubahan tangan kirinya bisa digerakkan itu sudah luar biasa buat suaminya waktu itu daripada gak bisa digerakkan sama sekali lalu yang kanan itu sempat diam gitu ya yang tangan kanan dan kaki kan berat tenang ada 2 menit 3 menit berat lagi ini benar-benar harus masuk obat syaraf balik ya kalau gitu sudah obat syaraf akan membantu itu teman-teman dari pengalaman praktek saya dari konsep yang sudah dikembangkan oleh founder oleh prof.jn juga ada dokter dari Malaysia silahkan kalau ada yang ditanyakan oke ini di pacat ya baik munggu oh iya sudah banyak ini ibu pertama dari mbak siapa ini menanyakan tentang apa perbedaan chef dan CTC ya kan beda ketukannya beda kalau chef diketuk di titik tadi apa 18 ya kalau CTC kan hanya clapping sama next kesamanya yang tadi emotional healing sama-sama pelepasan emosi tapi beda 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 cara kerjanya gitu meridian kalau CTC meridian tapi lahir aja kalau penjelasannya prof.jn itu ya ini penjelasannya prof.jn itu ini juga titik meridian nah kalau penjelasannya terima kasih itu disini ada sarapan dengan sistem limbik gitu di otak emosi sistem limbik itu membuat amigdalanya bekerja untuk menyingkirkan negative emotion pain dia rasa pain yang gak enak gak nyaman perih nyeri itu hilang loh makanya pasien stroke itu bisa jalan painnya hilang rasa nyeri membuat dia freeze itu pergi ini selanjutnya dari ibu gayu sudah praktek jadi rileks dan ngantuk muap oh iya memang oh iya memang iya kemudian ibu asteria ya dari pak sabit kok pak sabit dulu dari pak sabit oke tidak ada tidak ada persisnya ya tidak ada persisnya itu pak sabit tidak ada persisnya untuk berapa detik ya gitu berapa detik itu gak ada tapi kalau tepukan itu diperkirakan pak jumala itu 5 menit itu sekitar 300 terus tepuk paket jadi kiri kanan itu 600 selanjutnya dari ibu nalurita ibu yang gerakan horizontal dan vertikal hanya danga dinding klub saja karena tadi kurang jelas yang sampai paham lagi yang kiri kanan tadi kiri kanan juga kan mbak nalurita kiri kanan bawahnya itu sampai kepala kita itu pahaya lalu pake tutup mata atau buka mata terserat senyamannya sama kayak saya boleh tutup mata boleh buka ini mungkin mimiria tanya ya iya sebentar ini ketika pasien stroke saat menepuk diminta membayangkan sakitnya kah? oh iya oh kalau pasien stroke membayangkan rasa sakitnya kalau saya menangani stroke di rumah sakit tidak cuma saya ajak wong saja saya ajak wong jadi ibu merasa ibu rasanya sekarang gimana enak ya di rumah sakit ini jadi dia kan tidak bisa menjawab tapi saya mengiring dia mengiring oh karena stroke yang tidak bisa tidak bisa berbalut berarti cuma yang Malaysia tadi juga enggak kok yang Malaysia tadi tidak sampai harus dia mengutarakan permasalahan atau menyebutkan rasa enggak enaknya tapi kita sudah berduga kan enggak enak ya sudah enggak enak enggak nyaman tapi lebih banyak enggak enak sama diarahkan ke dia untuk merasakannya aja ya yang enggak enak menguturkan saja baik thank you selanjutnya dari Mbak Ferti Sari izin bertanya Bu Sofi untuk kasus kecanduan gadget untuk anak bagaimana prosedurnya meminta anak membayangkan apa membayangkan asiknya dia main game jadi ditanya dulu kamu kalau pakai HP pakai gadget itu buat apa gitu lihat YouTube main game gitu asik rasanya gimana dia yang menyebutkan perasaan kalau waktu saya sama Mbak Lulu di TK itu STK atau SD SD itu di Jambangan itu waktu itu beberapa anak kita perwakilan beberapa anak maju ke depan itu jawaban setiap anak beda asiknya HP itu gimana sih perasaan pada HP itu gimana jadi bilang asik asiknya seperti apa gitu ya seru ada yang bilang seru asik gitu ya nah kemudian dari situ kita ajak dia untuk coba diingat kamu perasaanmu ketika main HP rasanya gimana oke sama ditepuk-tepuk gitu nah ketika itu dilakukan sekitar 5 sampai 10 menit ya kemudian oke sekarang ini ada HP ada HP terus coba kamu buka gitu ya coba kamu terus dia sendiri jawab enggak enggak usah aku bisa main yang lain kok enggak usah main HP aku bisa memilih mainan lain gitu jadi solusi itu bukan dari kita jadi tadi saya sampaikan situ-situ enggak memberi nasib jadi anak-anak yang nabbit terapi jajit itu dia akan punya ide muncul idenya bahwa aku juga bisa asik aku juga bisa serbu melakukan kegiatan lain yang tidak harus dengan HP itu bisa dilakukan walaupun si anak tidak minta diterapi ya misalnya masih belum mau ingin berhenti main game gitu belum ada keinginan untuk tapi diminta tetap fokus pada perasaannya oke kamu asik ya main game gitu ya main game asik kemudian terjawab ya jadi betapa sukanya dia boleh ditanya level dari 0 sampai 10 kamu seneng banget game itu di level berapa nanti dia akan jawab 15 gak apa-apa gitu ya berarti kan asik banget seru banget gitu ya kemudian baru kita ngepe atau neskasi sekarang ayo kamu main HP nanti dia kalau pegang HP buta apa itu ah sudah gak anu kok gak ilang rasanya itu sudah berkurang rasanya kayaknya selanjutnya masalah dia itu tahu kalau dia di treatment jadi meskipun tadi ibu Meli bilang meskipun dia gak mau untuk di intervensi gak mau di terapi tapi ketika dia di plaything itu tubuh ini seperti memberi apa ya alarm memberi jawaban sorry bukan alarm ya memberi respon memberi respon memberi reaksi kemudian rasa yang tadi dirasakan enak banget itu gak bisa dikurangi jadi minimalisir ya gak bisa dikurangi oke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Putri Mega izin bertanya Bu Sofi pada saat memeras leher atau tepuk-tepuk klien rapis sambil mengucap kalimat atau afirmasi apa kalau CTC gak ada afirmasi gak ada kata-kata ya beda sama safe kalau safe ada afirmasi set up itu afirmasi kalau CTC hanya gerakan hanya gerakan dan fokus di masalah membayangkan fokus di masalah perasaannya apa jadi kita dorong untuk fokus di masalah seperti itu ya fokus di masalah dan tidak boleh mengarahkan misalkan misalkan kalau kalau di sesi training tidak hanya bergerak-gerak gini tapi kan ada trauma rukos lalu ada apa namanya dia dapat gambaran apa metafora teman-teman ikut pelatihan CTC akan belajar metafora saya punya bukunya metafora jadi metafora itu sudah jadi bagian dari konseling metafora itu perumpamaan ini masalahku diumpamakan seperti apa jadi pernah ya klien saya itu dia membayangkan masalahnya jadi dengan diklaiming itu dia membayangkan perasaannya itu saya lupa waktu itu dia kecewa sama orang tuanya atau sama pasangan di beda dan rasa kecewanya itu dia membuat dia pengen keluar dari masalah itu dia lihat seperti ada pohon nah itu metafora masalahmu itu yang membuat kamu punya rasa perubahan perasaan itu seperti ada pohon yang dia gak bisa lewat pohonnya agak dempe tapi tengah ada kecil aku gak bisa aku sesek masalah ini membuat aku punya buban sesek gak bisa lewat terus apa terus apa terus kamu fokus gitu fokus di situ di emosimu lalu di pohon itu rupa yang kamu inginkan dari dirimu supaya kamu bisa keluar dari masalah itu dia nanti menjawab sendiri pohonnya itu mau digergasi supaya dia bisa dan juga yang metaforanya itu seperti baru jadi kalian saya yang tidak terima suaminya bapak selingkuh lalu menikahi perempuan itu seperti ada batu besar masalah ini berat banget buat saya beratnya seperti diibaratkan seperti apa itu namanya itu batu besar musuh kubur dimana ini tidak ada oke setelah itu dipelebe gitu ya kemudian pergi fokus di masalah ini lalu fokus supaya masalah itu bisa tersingkirkan perasaan itu bisa tersingkirkan perasaan itu bisa pergi dimana fokus di perasaanmu bagaimana perasaan itu bisa oke gitu ya lalu apa yang dia lakukan jadi dia itu menggeser tubuhnya supaya bisa keluar dari rumah dan itu bukan kita yang menyebut ya ya mak aku bisa aku bisa gak kebebanan batu ini caranya gimana coba fokus fokus perasaanmu supaya terbebaskan perasaanmu bagaimana supaya tidak 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 lagi perasaan bagaimana ternyata dia geser tubuhnya supaya keluar dari rumah habis aku sudah gak gak lagi di batu itu aku udah keluar dari batu itu lolos lolos sekarang perasaan gimana ya lega lega sudah keluar sudah keluar dari beban oke sekarang itu kan perasaannya yang dihilang ya teman-teman ya jadi kita itu bukan menelesaikan masalahnya jadi gini OP OP yang serata itu kan dua kopi masalah fokus masalah sama fokus emosi CDC itu fokus di emosi emosinya yang dihilang ketika emosinya dihilang perasaannya sudah nol tetra maka dia punya ide untuk bisa melesaikan masalah gitu jadi jadi dalam sesi terapi selesai lalu saya konseling kan lalu di CDC nanti saya konseling saya konseling lalu apa yang kamu lakukan atau yang bagaimana kamu menerima masalah ini gitu ya ya saya saya akan mencoba jadi dia akhirnya bisa menerima swakunya dengan rumah itu asal dia tidak mendengar namanya dan tidak ada atribut apa istri barunya itu di rumah itu dia yang memutuskan sendiri apa yang membuat dia bisa menerima gitu nah itu praktek saya agak panjang memang kalau CDC itu memang tidak sesingkat chef ya chef itu lebih singkat kenapa afirmasinya tadi loh saya ikhlas sejak awal sudah dibilang saya ikhlas saya menerima saya pasang langsung diarahkan kalau CDC memang prosesnya lebih lama gitu selanjutnya dari Mbak Narulita ditepuknya di pipi yang dekat Rahang ya Bu iya ini di bawah telinga nih seperti di video nanti teman-teman cari videonya Pak Jumala banyak ya Mbak Gayu ini pernah kok ikut preview CDC di Surabaya iya nanya lagi tadi terpental hotelnya kayaknya Mbak Gayu ini dan teman-teman itu pemaparan kami berdua ya itu adalah instan teknik tapi sebenarnya tidak instan ya karena sebenarnya kalau belajar trainingnya dua hari itu full full material itu juga teoretis dan itu konseptual gitu ya dan praktek itu juga langsung praktek pakar ya kita membuat kita pakar atau menjadi ekspertis itu kalau kita banyak eksperien kita banyak latihan banyak terima kasih semoga kemanfaat mohon maaf jika ada sesuatu yang berkenan atau salah kata insya Allah itu dari saya segala kesempurnaan hanya mendekong mbak Meli sebentar ada yang aku ingat banget waktu untuk identifikasi rasa sakit gak boleh menyebutkan nama penyakitnya oke di safe ya ya di safe gak boleh menyebutkan maksudnya walaupun saya sakit diabetes kita gak boleh tapi keluhannya ya kejalannya keluhannya yang dirasakan bukan nama penyakitnya contohnya mbak Lu misalnya dia diabetes orang diabetes itu yang dirasakan apa mungkin sering apa yang dirasakan pekel ya ngatuhan ya gitu jadi bukan walaupun saya sakit diabetes walaupun saya sakit hipertensi gak gitu tapi tapi keluhannya bukan nama penyakitnya karena kalau hipertensi diabetes itu kan nama penyakit ya di safe itu yang disebutkan adalah identifikasi rasa sakitnya bukan nama nama penyakitnya oke ya itu aja nanti saya bu Sofi tepulah lupa ya terima kasih luar biasa ya pemaparan dua narasumber kita mungkin minta testimoni dulu ya mbak testimoni dulu dari peserta yang tadi sudah protekse sama si monggo saya ini carikan link kehadiran dulu ya mungkin ada tadi yang sudah praktek baik itu safe ataupun ctc bisa meleparkan Fahiro mungkin tadi mungkin ya ini tadi kok saya ketiduran ya apakah itu akibat saya serius mempraktekan yang apakah itu sehingga saya ketika saya terbangun bu ketika itu sudah saya yang ada videonya tapi prakteknya juga ikut bu itu tadi bu apakah itu memang pengaruh dari saya praktek safe tadi ya bu ya bisa juga tadi itu kayaknya saya baca tadi ya ada yang dipraktekan keponaannya atau tiba-tiba gatel mungkin saya tadi belum ceritain juga setelah sebuah terapi safe itu ada yang rasa sakitnya meningkat ada yang hilang sama sekali ada yang berkurang ini juga ada yang berpindah itu suatu hal yang wajar tadi soalnya saya baca di komen ada yang dipraktekan keponaannya apa-apa kok rasa gatel-gatel ketika praktek setelah praktek safe itu ada yang merasa setelah praktek ada yang merasa penyakitnya tambah maksudnya jalannya tambah meningkat ada yang hilang plus ada yang berkurang ada juga berpindah itu enggak apa-apa kalau tadi Bu Wahiro sampai ngantuk-ngantuk karena kan yang diketuk di titik meridian itu ada relaksasi juga jadi kalau pun ngantuk enggak masalah enggak apa-apa semalam semalam sekuasa juga berarti bukan karena pengalaman itu ya oke ma'am itu tadi ya terus kalau puasa kan juga enggak minum air putih ya kalau tadi kan sebelum minum air putih terapikan minum air putih oh iya itu ya mbak lulu nyampaikan ya jadi syaratnya untuk terapi itu banyak minum air putih Bu minum air putih kan tadi sebelum terapikan minum air putih yang terapi juga yang diterapikan juga minum air putih karena kita puasa kan enggak minum air putih puasa enggak bisa jadi ngantuk terus untuk Ibu Sofi karena bisa ketinggalan sejauh mana apa ya kita itu bisa menyelesaikan masalah se akar-akarnya dengan terapi ini untuk CTC itu apa hanya kejalan apa hanya kejalan kalau CTC sudah sampai akar jadi gini CTC itu kan apa lanjut sampai Pak Koceng kalau ikut sesi pelatihan CTC itu tidak hanya emosional healingnya tapi sampai ke pengembangan perilaku Bu jadi CTC itu ada ada CBT-nya jadi cara berfikirnya berubah tadi ya yang tadi enggak bisa menerima poligami akhirnya bisa menerima poligami yang tadinya apa dia tidak bisa melihat kucing melihat kucing itu sesuatu yang menjijikan gila lalu dia melihat kucing itu oh ya kucing itu biasa aja ternyata enggak menangutkan lagi atau tadi ular dia sudah enggak punya pikiran tentang ular yang menangutkan itu kan mainnya kognitifnya sudah berubah kemudian BF-nya juga berubah BF-nya nanti berubah ada kucingnya jadi kucingnya itu nanti ada rumus rumus-rumus yang bisa kita berikan pada klien apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai outcome baru karena klien itu kan harus punya outcome baru setelah terapi jadi membuat selama ini dia mental block karena outcome-nya tertutup karena emosinya negatif lalu kemudian mentalnya di bogol di jebol sorry emosionalnya emosional itu menutupi atau membuat mental block setelah di jebol lalu dapat ide nah itu kognitifnya keluar tanpa harus diajari untuk mengubah cara berpikirnya muncul sendiri ini yang insight jadi membantu untuk membutuhkan insight hanya simple itu caranya yang kita praktekkan tadi itu sudah bisa seperti itu untuk mendapatkan insight sudah bisa 10 menit 15 menit sudah dapat insight cuman mungkin butuh tahapan kalau sampai benar-benar tuntas kalau sampai tuntas itu sampai coaching sampai ke purban perilaku itu diajarkan dalam sesi training lengkap sampai membuat dia berubah lalu ada goal-goal apa tadi yang saya putut outcome ada goal atau capaian apa dalam hidupnya yang akan dia lalui gitu orang yang enggak mau bisnis alah bisnis itu kan bikin rugi alah bisnis itu lama badinya gitu untungnya lama itu kan mental block itu bisa dihancurin bisa dihancurin gitu ya nah itu kalau ditarik ternyata dulu dia punya traumatik atau punya ingatan buruk yang membuat dia punya perasaan negatif terhadap bisnis misalkan dia dulu pernah tahu ibunya jualan terus enggak ada yang beli nah itu memori memori membuat dia secara visual lihat ibunya mungkin saat itu nangis ibuku jualan sudah kerja sejak pagi ternyata jualannya enggak laku-laku nah akhirnya ketika besar dia enggak mau jadi entrepreneur atau dia enggak mau misalkan dia posisi pekerjaannya ditawari marketing dia enggak bisa jualan nah itu ternyata dia punya trauma masa kecil yang harus di-cleansing gitu nah kalau emosinya sudah di-cleansing bu maka dia bisa dibantu untuk membuat goal baru membuat outcome baru lalu kamu pengen apa apa yang mau kamu capai karena kamu udah enggak punya tuh rasa tadi rasa apa ibar rasa apa enggak yakin kalau bisnis itu bisa menghasilkan karena dulu ingat ibunya yang apa enggak laku jualannya gitu jadi ibu buat tahapan-tahapan ya bu bukan saya yang bikin bu pak jumala yang bikin pandernya ibu pandernya pandernya bu jadi memang apa sesi lengkap itu perlu ya kalau kita mau jadi terapi secara apa namanya komprehensif secara melindungi kita cukup ya ada lagi gak hanya beberapa pertemuan ada beberapa sesungguh dengan sekelian oh sebentar kok linknya enggak bisa ya sebentar yang lain apakah juga enggak bisa belum bisa itu sama linknya kayak yang dulu kok cuma tanggalnya udah tak ganti yang sempat ngisi japeri siapa ya linknya sama seperti yang sebelumnya beda tanggal aja ya ini bu Asteria juga belum bisa kok tidak bisa diisi oke kita foto dulu aja aja ya untuk bukti kehadiran untuk backup ya mungkin belum ada bitlinya bu iya untuk foto mungkin bisa on camera ya enggak gayu mbak Nasmi ada yang bisa bantu screenshot saya bisa Pak Hartono Pak Hartono ini ilmunya sudah safe sama CTC bisa ngasih testimoni Pak please dong dari saya dulu ya ini Ustadz ini yang pertama Pak Hartono prakteknya gimana Pak untuk safe dan CTC bisa dikombinasi atau Bapak melakukan sendiri-sendiri Alhamdulillah bisa dikombinasi Alhamdulillah terakhir saya nangani orang yang mau bunuh diri wow terus berikut karena sebenarnya orang sukses ini kokoh yang karena suaminya CLDK sama teman SMP-nya maka dia beberapa kali untuk mencoba bunuh diri satu ketika sepakat dengan suaminya untuk menemui saya dan Alhamdulillah ketika pertama kita CTC ya 10 itu anunya Bapak eko emosinya 10 dan luar biasa sambil nangis sambil misteris gitu kondisinya yang ketika kita CTC tinggal kita save dulu tinggal tiga dan kemudian kita next quizzing habis sekali pertemuan yang mengesankan adalah ketika suatu ketika di Jombang ada sekolah yang ada kesurupan masal itu ternyata CTC bisa efektif nah Bapak mencetisinya itu ketika dia sudah kesurupan atau sebelum Pak ketika kesurupan oh ketika kesurupan ya ekspresinya itu kan sama yang tepuk-tepuk ya Pak ya yang tepuk-tepuk itu efektif ekspresinya sama tapi memang kita clean language itu kan clean language ya itu kita ubah dengan ayat-ayat rukia iya sehingga intervensi Pak gak apa-apa intervensi Pak itu tambahan intervensi iya ini ada ratusan anak yang bisa kita selesaikan dari kejadian dan sempat masuk Quran beberapa kali kan itu di jadian tahun berapa tahun ini tahun 2020 ya tapi banyak yang melakukan terapi ya Pak kalau ratusan iya kalau dibutuhkan foto-fotonya saya masih nyimpan dan video hanya saja memang karena menjaga kerahasiaan salah satu prinsip yang kita jaga itu tidak kita expose menepuk-nepuk siapa Pak ya saya sendiri bu gantian ada teman-teman yang kita mereka yang sadar itu bisa nepuk-nepuknya bisa kita tetapi sebagian besar kita tangani sendiri yang menarik sekali ilmu ini praktis untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan pernah pernah juga di pondok itu saya ketemu santri itu air matanya tidak pernah bisa berhenti ketika kita si tisi alhamdulillah bisa bisa kembali bisa tersenyum banyak kejadian-kejadian yang menarik rasanya perlu ditulis itu untuk anak kecil yang tantrum juga atau nangis ketika kita tepuk-tepuk gitu sayang dengan sendirinya akan merda itu yang belum saya coba berarti yang lalu ketika tahun ajaran baru sebelum ada pandemi itu kan selalu ada anak ketika di TK di SD itu yang mengatasi tantrum tapi belum kita coba yang kita coba di orang keluarga dan di anak-anak remaja termasuk mahasiswa-mahasiswa yang putus cinta itu efektif sekali tidak perlu diungkap apa masalahnya ketika dia mengatakan saya suruh memikirkan sendiri kemudian kita instruksi Alhamdulillah bisa selesai jadi tidak butuh nasihat ya Pak Artono tidak butuh nasihat karena clean language itu prinsipnya meminimalkan intervensi kita jadi kita tidak capek ngomong sebenarnya begitu nah teman-teman ini tadi ada istilah baru metafora lalu clean language kalau trauma root cause mungkin konselor sama psikolog sudah pernah tahu trauma root cause itu teorinya psikodinamika jadi psikoanalisa jadi menggali masa lalu yang memberi trauma tapi yang baru itu metafora sama clean language kalau mau itu akan kita buka kelas nanti langsung sama Pak Jumala jadi khusus belajar clean language brief singkat lalu metafora metafora itu ada bukunya nanti saya cari terus ini mohon maaf linknya linknya nggak pas linknya nggak sesuai mohon maaf nanti saya perbaiki dulu ya kehadiran di foto sebagai bukti juga tadi sudah ngisi di chatnya akan tersimpan begitu sehingga insyaallah bukti kehadirannya bisa kita verifikasi begitu teman-teman soal linknya mohon maaf rapel ini nggak tahu kenapa kok buka foto baru ini yang pertama yang saya foto yang kedua belum oh iya di klik kanan iya banyak yang off camera soalnya nggak apa-apa ya kalau boleh tahu ini mumpung teman-teman mumpung banyak praktisi itu ada Mas Suryo Mas Suryo praktek cerita prakteknya bisa sharing kalau CTC nggak perlu disebutin anunya kliennya cuma digunakan untuk kasus apa begitu mas Suryo mungkin bisa sharing ya beliau ini Pak Sikolo Polda belajar CTC untuk untuk apa sih Mas untuk ngatasi apa silahkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Sofi dan Bapak Ibu sekalian mohon maaf saya dadaan ini ya terakhir mungkin mohon maaf untuk kasus nanggala Pak Suryo kami sempat berkata pada keluarga dan seperti yang disampaikan oleh Sofi juga tadi ya sempat dipraktekan juga hanya saja untuk tepukan ya karena memang suasananya dan juga kami menjaga situasi pandemi pandemi saat ini biasa menggunakan mas sehingga tetap kami membaikan jaga jarak dan yang clapping juga yang bersangkutan yang terakhir ya yang kami mohon maaf mungkin juga kami terlalu tapi setelah paling tidak dilakukan beberapa kali clapping itu ya sudah dari ekspresi dari cara berikutur itu sudah lebih close mungkin yang bisa saya sampaikan jadi awalnya mungkin karena kalau tegang dan sedih banget kehilangan ya iya pasti tanpa tersampaikan secara verbal kan mampuan verbal tiap orang klien juga berbeda ya jadi kadang mampuan verbalnya bagus kalau insightnya oke gitu kita seneng dapat klien yang insightnya tinggi tapi kadang dia bermain di perasaan tenggelam dalam pergulatan jadi memang kita dalam situasi-situasi seperti itu yang kita harus pinter-pinter langsung bisa menebak ini kliennya model seperti apa barulah kita menentukan treatment itu tadi tapi clapping itu betul seperti yang disampaikan Pak Ustadz sebelumnya tadi ya itu sangat simple sangat praktis tanpa perlu terlalu hidup sangat langsung insya Allah bisa berdampak terima kasih Mas Suryo ini juga ada dari Kalimantan Pak Sabit itu safter juga safter senior malah mungkin sebelum kita senior dari saya update update ilmu terus ya Pak Sabit dari Kalimantan Selatan itu Pak Sabit Pak Sabit prakteknya buat apa aja Pak safe-nya Pak buat klien kalau ada klien 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 remaja atau pernikahan atau masalah apa remaja dan dewasa boleh udah senior nih Pak Sabit banyak senior ya banyak yang sudah praktisi disini sebenarnya Alhamdulillah Amin mungkin terakhir yang testimoni Bu Mahda Bu Mahda ini juga CDC ya Bu Mahda Monggo teman-teman perlu dapat gambaran ya CDC itu bisa untuk mengatasi problem apa aja gitu Bu Mahda prakteknya untuk siapa Bu Mohon maaf sebelumnya Bu Sofi saya enggak banyak praktek cuman ya ada beberapa yang lalu pernah bertemu dengan seorang ini apa sudah pekerja lalu terik apa ini ya ingin meneruskan kehubungan pernikahan cuman waktu itu dengan jarak jauh dengan hubungan jarak jauh dan juga luar negeri gitu ya sementara yang mbaknya ini sudah pulang ke Indonesia tapi dia kemudian rencana akan menemui yang pasangannya itu calonnya itu di luar negeri nah cuman waktu itu dia kayaknya masalahnya apa ini untuk melangkah lebih jauh itu dia bingung gitu loh antara ya tidak jadi dia bingung mengambil keputusan masalahnya disitu kayaknya di satu sisi dia sempat merasa sempat yakin tapi tiba-tiba terusin jadi terombang membeli perasanya sendiri jadi emosinya jadi akhirnya sampai itu padahal dia kalau dari segi intelektualitasnya mungkin pendidikan sudah sampai S2 segala itu jadi karena usul emosi tadi akhirnya juga terhampat dengan bantuan CDC cukup terbantu jadi dari emosinya yang sempat bingung tadi dari secara apa ini direktornya juga merasa bingung lalu secara emosi juga akhirnya mengambil keputusan juga ragu-ragu gitu ya untuk melepas atau untuk meneruskan itu juga bingung itu dari cukup tinggi waktu itu dari awal di CDC kegalauannya itu sekitar 8-9 gitu ya kemudian CDC berangsur turun sampai akhirnya memang waktu setelah selesai masih belum karena sesinya harus selesai waktu itu pertemuan pertama tidak bisa menuntaskan jadi Pak Rindas sudah lebih terkurang gitu jadi sekitar 3 kalau tidak salah waktu itu mengkarenakan dala dia harus keluar lagi jadi tidak bisa terus itu belum sempat meneruskan sesinya tapi saya sarankan dia bisa meneruskan secara mandiri untuk CDC-nya seperti ini jadi CDC selain untuk tadi mengurangi perasaan galau juga bisa membantu dia untuk menata planning iya 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 terima kasih baik bisa ditutup Mbak Meli untuk kehadiran nanti kita revisi dulu ya jadi di grup nanti ya kehadiran baik demikian tadi ya sudah dipaparkan semua apapun itu teknik safe dan juga CDC itu adalah teknik pelepasan emosi cuman beda di cara saja mungkin kalau untuk menggali lebih pada CDC ya cuman kalau pengalaman kami praktek selama ini safe itu lebih pada kasus psikosomatis ya Mbak Luluk sedangkan untuk permasalahan dengan seseorang misalnya anak-anak itu biasanya lebih banyak kita pakai yang CDC tapi sama-sama bisa di combine seperti itu nanti kenyamanannya cuman apapun sebaik apapun sedasat apapun suatu teknik tidak akan berarti jika tidak dipraktekkan mudah-mudahan manfaat terima kasih buat Bu Sofi buat Mbak Luluk buat rekan-rekan semua sekian dari kami jika ada yang kurang berkenan kami mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati